Intro Selamat bergabung semuanya Dan kali ini penting sekali materinya Karena berkaitan dengan mengolah keuangan dan pendapatan secara baik di tengah COVID-19 Ini merupakan problem yang sering terjadi di masyarakat di saat pandemi seperti ini Mudah-mudahan semua yang ikut tidak ada problem masalah keuangan Tapi kalau pun ada, tentunya di keuangan kita pasti ada beberapa yang punya masalah ini Dan kita bisa menjadi solusi bagi mereka Dan pembicaraan kali ini merupakan Tehvani Yulinda, SEMBA KiwiPay Selanjutnya ekonomi bagi setelah bisnis administrasi Dan juga beliau dapat gelar Qualified World Planner Quiz Itu bahasa Inggris, no? Artinya no, Nita? Dan ini, pemerintah kita ini sudah ada di tengah-tengah kita juga tentunya Tehvani Yulinda Halo, Assalamualaikum Nanti kita akan mulai, segera mulai setelah admin Hamal mau licin dulu mengadmin teman-teman yang lain ya Tehvani ya Enggak, enggak Nah ini lumayan juga nih Ini kalau seminar ini bisa mahal nih yang ini Ini mengelola keuangan dan pendapatan secara baik Ini dimana-mana pasti suka menemui seminar-seminar dan gitu ya Yang berkaitan dengan keuangan itu rata-rata lumayan sekali buat kita Buat bekal kita tentunya ini buat bekal kita di dunia ya Karena ini berkaitan dengan finansial juga Dan, tapi kalau misalkan materi ini bekalnya diterima oleh para relawan antara COVID-19 Tentunya ini bukan semua dunia tapi akhirat juga karena mereka akan menggunakan keuangannya semaksimal mungkin untuk kemanusiaan Pokoknya teman-teman semua terima kasih yang sudah pada gabung Dan antem-antem sekarang kita akan langsung mulai aja ya Pak Dr. Dhani Gendian sudah siap suaranya Pak Dr. Dhani Ya, sudah kita akan langsung mulai karena pesertanya sudah cukup banyak nih Sudah hampir 40 orang Kita akan mulai pelatihan sesi 6 ini ya Ini sudah sesi 6 tidak kerasa Mudah-mudahan teman-teman tetap bisa konsisten mengikuti pelatihan ini sampai pelatihan tahap akhir tentunya Karena materi-materi ini tentunya sangat berkaitan erat dengan bagaimana caranya menghadapi COVID-19 ini di tahapan ini Dan rekan-rekan dari Karang Taruna terima kasih yang sudah gabung Tentunya mudah-mudahan tetap solid semuanya Mudah-mudahan komunitasnya semakin mantap, semakin maju Ya, baik secara finansial maupun secara kemanusiaannya Nah, pelatihan sesi 6 berlawan penggerak COVID-19 Penggerak komunitas yang ke COVID-19 Maksud apa, pelatihan sesi 6 ini dengan judul Mengelola keuangan dan pendapatan secara baik di tengah COVID-19 Baik, kita langsung saja mulai Kita langsung saja mulai ke Teh Pani Teh Pani sudah ada di sini? Sudah di sini Baik, kita langsung saja ya Teh ke materi Karena memang teman-teman sepertinya yang lain sudah menunggu nih Gimana kabarnya Teh Pani, sehat? Boleh, Alhamdulillah sehat kan Kamal Menurut Teh Pani sendiri, ini materi tentunya di tengah pandemik kan Memang secara ekonomi banyak juga yang lalu mungkin ya Katanya sudah banyak yang berkonsultasi juga mungkin ya Sudah banyak Ini sudah mulai banyak yang curhat lah Nah, karena itu Amal langsung saja nih ke teman-teman Semua siap-siap kan Pensilnya, tulisannya Karena kalau Tunggu videonya juga boleh sih sebenarnya Tapi kalau ditulis Nanti bisa bertanya langsung ke Teh Pani Nanti kita akan catat juga chattingannya Boleh, silahkan Kita akan jawab Kita akan coba jawab satu persatu ya Teh Pani ya Insya Allah Kita akan langsung saja Teh Pani Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan mulai acaranya Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim Acara kita mulai Dan tentunya sambutan dulu Sebelumnya Teh Pani dari Penanggung jawab program dulu Padahal dari perjalanan NKM Silahkan untuk memberikan sambutan Yang mau disampaikan Kang Hamal Intinya sih sekarang Sudah masuk pelatihan ke-6 Terima kasih Buat teman-teman Karang Taruna Dan penggerak komunitas Siaga COVID yang lain Yang sudah bergabung Sampai di pelatihan ke-6 ini ya Nggak kerasa sudah Setengah sesi kita jalani gitu Nah, dan Dari kemarin nih Dari awal Teh Pani gitu Banyak Sekali yang Bertanya dan kebingungan Berkaitan dengan Bagaimana sih Masalah keuangan Dan Terutama masalah Mencari pendapatan nih Di tengah Pandemi COVID gitu Buat orang-orang Terutama yang Nggak bisa kerja sekarang Gitu kan Yang Kena PHK Misalkan tuh ya Atau yang jualan Tapi jualannya nggak laku Karena kondisi kayak gini Nah Semoga sih harapannya Dengan diberikan Pemaparan dari Teh Pani nanti Teman-teman Karang Taruna ini Punya gambaran Punya gambaran Sehingga mereka tahu Nistidaknya buat diri sendiri Mereka harus melakukan apa Dan bagaimana kemudian mereka Bisa mengajarkan pada Anggota komunitasnya Atau pada warga masyarakat Di lingkungan komunitas ini Berada gitu Saya rasa Untuk satu kali pertemuan Kayaknya kurang ya Reh Pani ya Biasanya kan Kalau ada ini kayak gitu Berkali-kali ya Seperti yang saya sampaikan Sebelum-sebelumnya Buat teman-teman Jadi Pelatihan-pelatihan ini tuh Memang harusnya Beberapa kali pertemuan Tapi kami buat Hanya satu kali Karena mengingat waktu Dan juga Keterbatasan yang ada Tapi semoga sih Walaupun satu kali pertemuan Teman-teman semua Dapat gambaran hal baru Untuk kemudian Bisa melakukan sesuatu Di komunitasnya Nah Teh Pani ini Tadi Kang Hamal udah cerita Beliau memang Pakarnya lah Ya Di perencanaan keuangan Di Apa namanya Praktisi keuangan Beliau juga dosen Dan juga Pelaku usaha juga Sekaligus gitu Ya jadi Kalau bicara ngisi acara Di mana-mana Banyak lah Teh Pani ngisi tentang Masalah Apa namanya Perencanaan keuangan Seperti ini Nah nanti Teman-teman Bagi ada yang ingin ditanyakan Atau ada Yang mau didiskusikan Ya ini kesempatannya nih Dua jam di sini Semoga bisa termanfaatkan Dengan baik Ya Mungkin itu saja Selamat belajar Teh Pani juga Terima kasih banyak Untuk waktu yang diberikan Itu saja mungkin Kang Hamal dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Pak dokter Atas Sambutannya Tentunya disini Sudah ada Kang Satria Perwakilan dari Ketua Karang Taruna Atau Kang Yanduan Mungkin nanti akan memberikan sambutan dulu Halo Kang Ya halo Nah Ini sama Kang Satria ya Kang Satria Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Tetap semangat Kang Mudah-mudahan Tetap sehat juga Amal doakan Silahkan memberikan sambutan nih Buat rekan-rekan Karang Taruna Ya terima kasih Unten masih di lapangan nih Wah mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Sesi ke-6 ini Mungkin lain daripada yang lain Agak sedikit Menarik Bahasannya Dan kami berharap Ini menjadi angle yang penting buat teman-teman Tapi ada pertanyaan penting sesungguhnya Ini orientasinya buat kita Sebagai relawan Itu satu Yang kedua Ada bekal Untuk bagaimana relawan juga memberikan Sosialisasi masukan terkait pengelolaan keuangan Ke pihak lain Ke masyarakat Terutama ke teman-teman Seperjuangan di lapangan Sehingga Minimal Kalau kita ngurusin orang lain Bekal kita cukup Untuk mengatur keuangan kita Dengan baik Kan itu yang penting Satu itu Yang kedua Saya melihat Prites Stefania Turnohun Nampaknya Mungkin Mungkin perlu ada kaitan Antara Karena saya lihat di Prites itu Banyak hal yang terkait dengan teknis Keuangan ya Pemukuan gitu ya Nah mungkin Nanti ada pertanyaan-pertanyaan Dari teman-teman Terkait dengan bagaimana Dalam kondisi sekarang Mengelola Keuangan Yang serba minus Begitu ya Mungkin ada Ya mungkin ada pemasukan Tapi pemasukan juga bisa Saja tidak Apa namanya Fix Bukan Fix Fixed income Gitu ya Karena memang Kalau dibilang Fixed income Apalagi buat teman-teman Yang Relawan Agak susah ya Dalam kondisi sekarang ya Nah Bagaimana Mengelola yang Tidak Fixed income ini Kemudian Kalau Relawan ini Biasanya ada pengeluaran ekstra Pengeluaran ekstra Yang namanya Relawan ya Artinya Biaya-biaya Untuk kesana Komari Dan sebagainya Kita seringkali Tidak mengandalkan Orang lain Tapi dikeluarkan Dari kantong Sendiri gitu ya Nah ini juga Penting Bagaimana Nanti kita diskusikan Supaya Ada Keyakinan Buat kita Berdiri sebagai Relawan itu Juga bisa Mengelola Keuangan dengan Baik Dan juga Bagaimana Pengeluaran itu Betul-betul Secara administratif Itu Apa Ada pencatatan Karena budaya kita Apalagi kami Di organisasi Karang Taruna Itu ada Budaya yang masih Lemah Yaitu budaya Mencatat Jadi ini mungkin Menjadi bagian Dari motivasi Bagaimana Pencatatan itu Bisa dilakukan Walaupun dalam Kehidupan berumah tangga Tetap pencatatan itu Menjadi penting Karena Rasulullah pun Mengajarkan Bahwa sekecil apapun Transaksi itu Mestinya dicatat Saya punya utang Sama Dr. Dhani Kalau nggak dicatat Terus nggak diakuin Saya punya utang Gak ada penginya Iya Makanya Gitu ya Kira-kira Itu ya Gambaran dari Kami Dari Karang Taruna Provinsi Jawa Barat Mudah-mudahan Ini betul-betul Bisa bermanfaat Buat kita Apalagi di masa pandemi Seperti ini Dan silahkan Kita lanjutkan Kang Hamal Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Aturun Kakak Satria Wilujeng Nuju di lapangan Seluruh Tetap semangat Dan tentunya Sekarang Ini merupakan Pelatihan Webinar Zoom Pelatihan Zoom Ini disupport Oleh Samudera Indonesia Dan tentunya Kerjasama dengan Karang Taruna Saat Jawa Barat Beserta dengan komunitas-komunitas lainnya Yang tergabung Di dalam Tentunya Tentunya kita akan langsung Saja ke Pemateri Tehvani Ada disana Masih ada Halo Tehvani Langsung saja Tehvani Mungkin Sebelumnya Nanti yang mau bertanya Siapkan Di chat Atau raise hand Juga nanti Bisa sih pertanyaan Mungkin Hamal kasih waktu 30 menit Untuk pertanyaan Atau sampai jam 2 Sampai jam 2 Silahkan Mulai Oke Makasih Kang Hamal Haturnuhun Kang Dhani Haturnuhun Assalamualaikum Ke teman-teman Karang Taruna Semuanya Perkenalkan Tadi sudah diperkenalkan ya Nama saya Vani Kita langsung Ke materi aja Ini kebetulan Materinya mungkin Ada sisi teknis Nanti untuk Yang praktek Dan sebagainya Kita nanti Ditanya jawab aja Langsung ya Kita langsung Share materinya aja Materi hari ini Vani dikasih Amanah Untuk menjelaskan Mengenai manajemen Keuangan Di tengah pandemi COVID Tadi Saya sudah di Selangkannya ini Kurikulum VP saya Nah hari ini Kita membahas Apa sih Bahasnya Bahas tentang Bagaimana sih Kita akan mengelola Keuangan kita pribadi Gitu ya Tapi sebelumnya Kita harus tahu dulu dong Apa sih dampak ekonominya Terhadap COVID ini Terhadap ekonomi Terhadap ekonomi Indonesia Maupun ekonomi dunia Tiba-tiba kan kita Nggak dikasih Nggak dikasih Aba-aba gitu ya Terus Tiba-tiba kita dapat Kena ada Informasi kita kena Yang namanya wabah Ini agak-agak Bikin shock juga Nah tapi Jadi nggak cuman Indonesia aja Yang kena impactnya Yaitu Pertumbuhan ekonomi kita Sekarang Menjadi negatif Nah apa aja sih Yang terjadi Kalau di Indonesia Ekonominya Kita tahu ya Pasar keuangan kita Sekarang IHSG kita turun Terus Rupiah kita jadi naik Jadi sekarang Harganya di 16 ribu Naik ya Nah terus Daya beli masyarakat Pasti turun Pariwisata kita Bidang pariwisata kita Juga jumlah turis Jadi anjlok Meraca perdagangan kita Sekarang defisit Retail juga Kinerjanya turun Manufaktur juga Kurang baik Transportasi Apalagi Jadi diantara Kondisi ekonomi kita Yang sekarang ini kan Semakin tidak stabil Inflasi semakin tinggi Daya beli kita menurun Tapi biaya hidup Nggak bisa dikendalikan Tadi katakan Kita apalagi yang relawan Yang pengeluarannya mungkin Nggak pasti Pendapatannya pun Nggak pasti Tapi penghasilan kita Segitu-gitu aja malah Kondisi kita di luar Kendali Tapi Kondisi di luar itu kan Tidak terkendali Kita ada yang wabah Terus Banyak yang Sakit Banyak yang meninggal Kayak gitu Tapi apa sih yang bisa Kita kendalikan Yang bisa kita kendalikan Yaitu Keuangan kita sendiri Suara saya Kedengeran jelas nggak? Jelas ya Insya Allah Kalau nggak jelas Tolong dikabari aja Jadi Hal yang bisa kita kendalikan Cuman keuangan kita sendiri Makanya Di sini pentingnya Kita harus melakukan Perencanaan keuangan Mungkin teman-teman Di sini ada yang sudah Melakukan perencanaan Keuangannya lebih dulu Atau yang mungkin baru Ya Stephanie Maaf Ini bisa di fullscreen nggak Soalnya mungkin Ada rekan-rekan Karang-karuna Ada yang di handphone juga Jadi kurang Kurang jelas ya Kurang jelas Gini Gede Mungkin seperti itu Oke Ini ya Saya balik lagi langsung Makasih Langsung dikasih tau aja Kalau ada kurangnya Nah Jadi kan kita harus melakukan Perencanaan keuangan Mungkin teman-teman di sini Ada yang sudah tahu ya Perencanaan keuangan itu apa Tapi siapa tahu Belum tahu Intinya apa sih Perencanaan keuangan itu Intinya sih Gimana proses kita Untuk mencapai tujuan Keuangan kita sendiri Melalui manajemen Keuangan secara Terintegrasi Jadi Intinya Kita punya goal Atau punya tujuan Keuangan Misalnya Ada yang pengen nikah Ada yang mau naik haji Itu kan tujuan keuangan ya Karena butuh uang Nah Gimana caranya Untuk mencapai tersebut Nah itu Makanya dibilang Dengan perencanaan keuangan Langkah-langkahnya Kalau menurut teori Mohon maaf Di sini saya materinya Dalam bahasa Inggris Intinya sih Yang paling pertama itu Gak apa-apa Tanya udah Barisnya bahasa Inggris Jara gue Karena terlalu Insya Allah ya Insya Allah Ini di sini Kalau menurut teorinya Itu ada lima langkah Kalau yang Yang normalnya Ibaratnya perencanaan Keuangan yang normal itu Terdiri lima langkah Yang pertama itu Kita harus tahu What's my current network Atau Berapa kaya sih diri kita Gitu ya Posisi uang kita Kantong keringkah Atau kantongnya Ada uangnya Gitu ya Nanti saya akan bahas Lebih detail Gimana sih kita ngecek Ibaratnya Kesehatan keuangan kita Yang kedua Udah tahu nih Kondisi keuangan kita Kita juga harus tahu Tujuan keuangan kita itu apa Tujuan keuangan kita Kan bisa jangka pendek Jangka menengah Maupun jangka panjang Jangka pendek Misalnya Besok harus bayar hutang Misalnya kersi A Itu kan termasuk tujuan keuangan Jangka menengah Misalnya Mau masukin anak sekolah Gitu kan Gitu ya Kita harus tahu tujuannya Masukin anak sekolah Misalnya nilainya Kita harus punya uang Kekian juta Yang ketiga Sudah tahu Tadi tujuannya How much money do I need Atau Berapa sih jumlah yang harus kita punya Dan berapa lama kita harus memenuhi itu Tadi kalau mau masukin anak sekolah Harus punya uang Misalnya uang pangka 10 juta Gitu Nah Itu berapa lama Harus dua tahun kah Atau setahun kah Kita persiapkan Yang keempat Yang penting juga Kita harus tahu resiko Resiko profil kita Nah ini mah Saya skip aja ya Seterinya Ini Intinya kita Termasuk tipenya Warnian atau enggak Warnian itu agresif Gitu ya Atau Kita mah termasuk Ah udah Yang penting manabung aja Gitu ya Beda gitu ya Yang kelima Barulah kita bikin rencana Atau strategi Nah ini ngomongin tentang Anggaran Anggaran dan investasi Nah ini Kalau ini langkah Yang normal ya Menurut Kalau kita Kondisinya baik-baik saja lah Ibaratnya Nah sekarang kan Oh ini Sedikit contoh Juga untuk tujuan keuangan ya Tadi Misalnya nulis nih Mulai sekarang Coba tulis Kira-kira kita pengen apa aja Pengen nikah Pengen rumah Kayak gitu ya Ini tujuan keuangan Contohnya aja Jangka waktunya ada kan Setahun Terus misalnya Menikah butuh uang 50 juta misalnya gitu ya Ini mah Hanya contoh Itu kalau Langkah-langkah Manajemen keuangan Secara normal Nah masalahnya kan Kita sekarang ada di kondisi Covid Gimana sih Manajemen keuangan kita Di kondisi Covid Kayak gini Nah ini langkah-langkah Yang saya rangkum ya Menurut saya Cukup ada 4 langkah ini Yang pertama itu Tadi mindset Yang kedua itu Cek sama ya Cek kondisi keuangan kita Saat ini Yang ketiga itu Kita harus merubah Tujuan keuangan kita Yang keempat itu Kita harus merubah Strategi atau rencana Anggaran kita Anggaran kita Cuma dua Rencana atau anggaran kita Itu dirubah Ya Kayak kita mau diet Gitu ya Kalau kita pengen Ngecilin badan Ngecilin badan atau ngerampingin badan Sama juga Sama juga kalau di penghasilan Kita rumusnya Cuma mengurangin pengeluaran kita Atau Mau nambah penghasilan kita Nah kita bahas satu-satu ya Yang penting pertama Kalau sekarang itu Manajemen keuangan Di masa Covid Yang pertama itu Adalah mindsetnya Stay calm Dan rasional Intinya Kudu kalem Jangan panik Jangan panik dulu Pas kemarin Dikasih tahu Oh ada wabah Tiba-tiba Orang-orang kan Jadi panic buying ya Tiba-tiba Masker hilang Hand sanitizer hilang Sekarang harga masker Saya tahu dulu Beli harga Satu box Isinya 50 ribu Sekarang Masya Allah Udah ada yang 500 ribu Ngecilin Satu harga Itu penyebabnya Dari panic buying Kenapa kita gak boleh Jadi panic buying Karena disini Bikin FOMO Ada istilah FOMO Fear of missing out Jadi ketakutan Barang itu hilang Yang kedua juga Jangan panic saving Maksudnya panic saving Itu irritating Jangan dikepajat Si uangnya Karena buat apa Biar ekonomi juga Tetap bergerak Nah ini yang Paling penting sih Untuk sekarang itu Mindsetnya Kalau kita ngomongin uang Kita harus tetap Kalem Berpikir jernih Nah Selanjutnya Udah kalem Udah ini Nah barulah kita lihat nih Coba cek kantong Atau dompet Masing-masing Cek rekening Masing-masingnya Kita financial check up Dulu Financial check up Itu gimana Nah Cek Tadi Pendapatan Real kita Penghasilan kita Yang tadi dibilangin Pendapatan Tidak Tentu Tidak tetap Katanya Ya tetap aja Ditulis Kira-kira apa Dan berapa Kan pasti berulang ya Misalnya Januari Nilainya Dapat 5 juta Februari Berapa Itu tadi Si rumus Si males nyatetnya Itu emang harus Di Eh gitu ya Itu harus Coba dicek Pendapatan real kita Cek pengeluaran kita Dan kita harus tahu Jumlah aset Sama hutang kita Apa sih ya Ini pabaliyut Naraca Aset Gitu Apa Nah Ini Itu harus tahu Kemana sih Uang dibelanjakan Gitu ya Yang pertama Arus kas Atau personal Cash statement Jadi arus kas kita Kemana sih uang kita Dibelanjakan Gitu ya Yang pertama Biar sadar ya Biar sadar Apa Kita mengeluarkan Berapa banyak Betul Intinya Tahu dulu Sadar diri dulu Posisi kita Posisi keuangan kita Ada dimana Yang pertama ya Kemana uang kita Dibelanjakan Jadi kita harus tahu dulu Arus kas pribadi kita Yang kedua Yang paling penting Berapa sih kekayaan kita Sekarang Nah ini namanya Istilahnya neraca Keuangan pribadi Jadi Berapa sih Nilai kekayaan kita Udah Udah 10 tahun kerja Udah dapet apa Gitu ya Gitu hasilnya tuh Nah Coba kita cek Nah ini Saya share tentang Gimana sih cara Ngitungnya ya Tadi si Wah ini ada cara Ngitungnya ya Iya Ada cara ngitungnya nih Ada arus kasnya Coba yang benar Gimana nih tadi Memang gak dipraktekin nih Sambil Ini sambil nyatet nih Arus kas masuk Katanya Penghasilan saya Dari misalnya Dari gaji Gaji tetap Misalnya sebulan berapa Atau tadi Dari Punten misalnya Ada yang jualan Gitu ya Jualan Kira-kira berapa Omsetnya Punten ini pendapatan tetap itu Maksudnya Jadi yang gaji Yang tetap segitu gitu aja ya Gajinya misalnya 5 juta Yang rutin Yang kira-kira kita tuh Udah tahu dan pasti Yang pasti ya Yang pendapatan tetap Kan ada yang pendapatan tetap Ada yang tetap berpendapatan Beda Makanya tulis aja Pendapatan tetap Sama kalau misalnya pendapatannya gak tetap Catet aja Setahun kemarin Enggak dicatet tuh Arus kas masuk kita Kurang lebih Kalau tadi beda-beda Berarti rata-ratanya Kita bisa tahu dong Oh rata-rata Rata-ratanya Sebulan teh dapet berapa Gitu ya Udah nyatet itu Enggak dicek nih Yang paling Kalau pendapatan mah Orang suka apal ya Gaji saya teh Dapet 5 juta gitu Tapi kalau ditanya Pengeluaran sebulan berapa Nah itu orang-orang Biasanya Rada ngahulung Kayak gitu ya Rada ngahulung Udah kemarin Banyak apa aja Nah coba sekarang Dicek lagi Pengeluaran tetap Itu apa aja Pastikan Ada yang bayar kontrakan Beli pulsa Listrik Gitu ya Itu termasuk Biasanya tetap Kecuali kalau beli pulsanya Enggak dijadwal gitu Iya benar-benar Dan catet juga Pengeluaran tidak tetap Misalnya Nongkrong Di kafe Beli boba Gitu kan Atau jalan-jalan Kayak gitu Mangga dicatet Kira-kira Asat tekamah Mana Asat tengah luarkan Atau sampai Renang acara Ya pakai Tunggal gue datang Boleh ini Selama dua bulan kemarin Coba kita evaluasi nih Dua bulan kemarin Kita yang tadi Enggak kemana-mana tuh Bener gak Gitu ya Pengeluarannya Nah Pak untuk tahu Kita tadi Kita terbesar pasak Daripada tiang Emang gak dikurangin Namanya istilahnya Arus kas bersih Jadi pendapatan kita total Dikurangin dengan Pengeluaran kita total Coba di cek Yang sebulan kemarin Mungkin masih ingat Kalau yang sebulan kemarin ya Kira-kira itu Defisit Atau surplus Gitu ya Bangga Itu yang paling penting Untuk cek Kondisi keuangan kita Kalau gitu ya Yang pertama Nah yang kedua Nah ini Ini mah lebih panjang Sebenarnya untuk yang neraca ya Tapi gak apa-apa Buat ke depan Harus tahu lah Ini milmu pengetahuan ya Kita harus tahu Kita teh Berapa kaya Jangan malu Harus bangga Kamu tuh udah berapa kaya Gitu kan Udah sekian juta Jadi setahun Tahun 2019 Sama 2020 Harus beda kekayaannya ya Nah ini terdiri dari Aset sama hutang Ibaratnya Aset itu apa sih Harta sama hutang Harta itu apa Nantilah Misalnya kita Istilahnya Harta itu apa-apa yang Kita beliin dari uang Kita yang lebih Misalnya tadi Punya motor Kayak gitu ya Punya uang tabungan Gitu ya Mengga aset-aset Gitu Atau hutang nih Biasanya hutangnya Emang gak dicatatah hutang-hutang Mulai dari hutang jangka pendek Sampai jangka panjang Oh iya Di sini kita bisa tahu Kekayaan kita itu berapa Dengan rumus ya tadi Harta dikurangin sama hutang Ibaratnya gitu Nah ini ada sedikit Contoh kasus Yuk kita bahas Coba-coba Lumayan ya ini ya Misalnya nih Harus dicatat nih Misalnya nih Ada Mbak Sari Ada Mbak Sari nih Penjual seblak Nah karena ada wabah COVID Pendapatannya itu Menurun Ya tanya Nah ini Arus kas masuknya Berarti kan Dari hasil jualan ya Hasil arus kas masuknya Cuma satu nih Dari hasil jualan Yaitu 2 juta rupiah Arus kas keluarnya Itu dari Pengeluaran sehari-hari Dia udah ngitung nih Sebulan itu 1 juta 500 Di kontrakannya Ternyata Sari punya motor Penilai 8 juta Yang dulu dibeli Aset itu ya Nah ini aset Termasuk harta Atau aset Nah ini Si 8 juta ini Ternyata sumber uangnya Itu yang 4 juta dari hutang Berarti nih Ada hutang catat Dan ada 4 juta Dari tabungan Nah ini Aset Hartanya itu 4 juta Terus jadi sekarang Gimana sih Kondisi keuangannya Sari Nah mangga ya Teman-teman yang mau Ngetes Ngetes kesehatan Keuangannya sendiri Mangga ditulis Tadi catat nih Pengeluaran Pengemasukan Nanti bakal keluar Hasilnya ya Ini sehat atau Enggaknya kan Kelihatan Ya boleh Nah kalau dilihat Di sini Arus kas atau Dilabar ruginya Kan pendapatan 2 juta Pengeluaran 1 juta 500 Berarti dia masih ada Surplus 500 ribu Sebulan Jadi Nah sekarang tuh Harus tahu Biar kita bisa Ngira-ngira kan Kedepan itu Kita punya Uang Berapa Karena kita gak tahu Ini covid Sekarang bakal Berapa lama ya Gitu Jadi kita harus ngira-ngira Nah Mbak Sari ini Bisa Bisa nyisiin uang 500 ribu Berarti bisa selama Setahun kurang lebih Dia punya uang 6 juta rupiah Nah Terus Selain Sudah tahu Setahunnya Arus kasnya kan ternyata Surplus gitu ya Si 6 jutanya Alhamdulillahnya Nah terus sekarang Cek lagi nih Kenapa penting Ngecek posisi kekayaan Nah ini kita cek nih Tadi kan Nilai kekayaannya itu Punya aset bergerak Disini kan 8 juta ya Hutang Si 4 juta Nah ini Punya uang Sorry ya Ini agak Ini Saya nulisnya Kayaknya salah Slidenya Selain ini agak salah Saya harus revisi Jadi gini intinya Mas Hutang Hutang kan 4 juta Laba ditahan 4 juta juga Nah ada laba Ditahan tahun sebelumnya Sorry Yang 4 juta itu Laba ditahan tahun sebelumnya Dan laba ditahan Tahun berjalan Itu adalah Yang ini nih Yang 6 juta Oh ya ini Iya Ini harusnya Lumayan 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 ya Punten ya Ada ngitung sedikit Ini Mohon maaf Agak salah Selainnya harus saya edit Boleh gak Boleh Boleh Nah sambil Ngedit teman-teman Yang lain Boleh nanya Curhat juga ya Permasalahan Pribadinya ya Iya Boleh Bukan cuma pribadi sih Tapi Komunitas Misalkan Permasalahan Finansial di daerah Seperti apa Bagaimana caranya Membangkitkan Usaha di daerahnya Mungkin juga boleh ya Boleh Nanti kita ngobrolin Tentang itu Nah Ini Ya balik lagi Utangnya Kan punya hutang nih 4 juta Jadi Terus ada laba Ditahan tahun sebelumnya Tadi kan dapat Punya tabungan 4 juta juga Tahun kemarin ya 4 juta Nah yang 6 juta Ini dari mana Dari sini Kurang lebihnya Ini buat akhir tahun sih Hitungnya ya Dari si Pendapatan Perbulan Iya yang perbulan Labanya 6 juta Gitu Berarti kan dia nilainya 14 juta Di aset juga Berarti dia punya Uang Kas 6 juta Dan aset bergeraknya Tadi si motornya 8 juta Intinya Aset Kalau dikurangin Dengan hutang Asetnya kan dia Ada 14 juta Nih Hutangnya itu 4 juta Nah Di sini Kita berarti Si Mbak Sari ini Punya Uang lebih Nilainya itu Sebesar 10 juta Nah Kalau Kita lihat di sini Berarti dia punya Simpanan Uang Sebenarnya 10 juta Kenapa kita Harus tahu dulu Kondisi keuangan kita Biar kita tahu kan Kita bertahan hidup Ibaratnya Kedepan Berapa lama Kan punya uang 10 juta Nih Tadi penghasilan Pengeluaran Pengeluaran dia 1 juta Teraca terlalu sulit Terlalu sulit Yang penting Tahu ini dulu Pengeluarannya Berapa Tuk di jalan Sudah ngulung Kalau ditanya Pengeluaran sebulan Berapa Yang pentingnya Harus Jangan Lebih besar Terasak Kepada piang Nah Ininya Harus Teruk Nah Itu kondisi Keuangannya Selalu Kondisi keuangan kita Bangga Balik Ini Sekarang kita Ngomongin tentang Tujuan keuangan Tujuan keuangannya Kalau di normal Ada yang punya Tujuan Sudah nabung Buat nikah Ada yang nabung Buat naik haji Misalnya gitu ya Tujuan keuangan Kita Di masa Covid ini Saya bilang Bukan hilangkan Tapi Prioritasnya Sekarang itu Tujuan keuangan Kita itu Untuk survive Atau bertahan Survive Iya Karena posisinya Pandemik Pandemik Karena kita Gak tahu Ini bertahan Berapa lama Kita untuk survive Kita harus Meningkatkan Ada istilahnya Dana darurat Yang mungkin Belum pernah tahu Apa sih Darurat Kalau di manajemen keuangan Istilah dana darurat Ini sudah biasa Dan wajib Setiap orang itu Punya dana darurat Buat apa sih Buat Ngadepin Kondisi-kondisi Kayak sekarang Tiba-tiba Penghasilan Terputus Kayak gitu Kalau sudah biasa Manajemen keuangan Biasanya Orang-orang yang Berhenti kerja juga Gak apa-apa Karena dia punya Dana darurat Apa sih Dana darurat Darurat itu Dana yang ditempatkan Di rekening terpisah Sifatnya buat apa sih Untuk hal-hal yang Mendesak Atau tidak direncanakan Sama sekali Gimana kita bikin Anggaran dana darurat Alihkan dari anggaran Yang tidak perlu Atau bisa dengan Jual aset liquid Kayak tadi motor Karena saat ini itu Cash is king Jadi Uang cash Sama Harta liquid Itu penting sekarang Nah Rumus dana darurat Itu gimana sih Kalau rumus dana darurat Intinya Kalau kita mau Ngitung dana darurat Yang kita perlu Itu berapa Kita lihat nih Kita pegawai tetap Atau bukan pegawai Kalau misalnya Kita bukan pegawai Cara ngitungnya Simpel Misalnya Saya Kami sendirian Hidupnya Misalnya Terus Pengeluaran per bulan Saya itu berapa Misalnya Atau enggak Kang Hamal Pengeluaran per bulan Misalnya 2 juta sebulan Berarti Kang Hamal Itu Butuh Dana darurat Saya Gajinya 20 juta Itu kan gajinya 20 juta Itu yang Lalu di facebook Itu saya Yang Gaji 10 juta Gak cukup Itu saya Yang di facebook Yang viral Berarti penghasilan Kan 20 juta Tapi pengeluarannya Hemat 2 juta Misalnya Berarti Dana daruratnya Kang Hamal Cuman cukup 2 juta Dikali 12 Gitu Berarti cuman Itu Nabung 24 juta Ibaratnya Buat jaga-jaga Jadi Ini cara ngitung Dana darurat Tapi nanti Misalnya Itu tuh Kalau pengeluarannya Sedikit ya Ya Bebas Itu tergantung Pengeluarannya Kalau yang istrinya 4 Pengeluarannya Banyak Berarti Dikaliin Kalau istrinya 4 kali Tadi ya Berarti 4 Tambahkan 12 Dikali jumlah Anggota keluarga Berarti 5 5 Dikali Pengeluaran Perbulan 2 juta Berarti 6 x 2 Udah ketahuan Kalau punya istri 100 Harus punya 120 juta Dana daruratnya Repot Ya oke Siap lanjut Nah ini yang paling penting Sekarang Setelah punya dana Tujuan keuangan kita shifting Kita harus Ganti strategi Atau rencana Anggaran kita Anggaran itu penting Jadi kan Seperti tadi saya bilang ya Ngerubah Ngerubah Kesehatan keuangan kita Itu rumusnya 2 Kalau nggak ngurangin Pengeluaran Tambah penghasilan Gitu ya Cuman 2 itu Dan yang paling penting Bikin anggaran itu Di awal Bukan nyatetin Transaksi kita Di akhir Jadi harus nyatet dulu Nah sekarang Saya ngomongin dulu nih Misalnya Anggaran kita Tadi Pengen Dievaluasi Berarti kita harus Nyevaluasi Post-post pengeluaran Kita Kita pengen Pengeluaran kita Diminimalisasi nih Berarti kita harus Evaluasi dulu dong Post-post pengeluaran kita Biasanya Standar Ada di Perencanaan keuangan Punya standar Dia ada proporsi yang Wajarnya lah Ibaratnya Coba dicek Mangga Setelah tadi kita tahu Pengeluaran kita Misalnya sebulan 2 juta Atau 4 juta Misalnya Kita cek nih Biaya hidup itu Maksimal Dipakai itu 50% Hutang itu Jangan gede-gede Dia cuma 30% Lifestyle Mangga 10% Tabungan atau investasi 10% Ini kalau normal ya Saya lagi ngomongin normal dulu Nah ngomongin normal Contohnya Maaf ya ini bukan penghasilan Ini pengeluaran Ini pengeluaran Maksudnya pengeluarannya nilainya 4 juta Misalnya gitu ya Ya penghasilan 4 juta Biaya hidup kurang lebih 50% Berarti kita cuma boleh belanja itu 2 juta sebulan Utang jangan lebih kita dari 1,2 juta Buat jajan-jajan nilainya 400 ribu aja Nah tabungan juga tolong disisihkan 400 ribu Ini cara ngitung kalau normal ya Saya kasih rumus Kalau sekarang di masa covid Oh di masa covid Oh ya Mohon maaf Sedikit lagi nih Tentang rincian Mangga ditulis ya rinciannya Semakin rinci semakin baik Memang agak males di awal Tapi Lama-lama Kita tuh nanti jadi terbiasa Kalau bikin anggaran Jadi minima kalau kita mau jajan tuh Eh Uangnya udah lewat nih Dari jatah angka 2 juta misalnya Jadi kan ada kagok tuh Mau beli sesuatu ya Mau beli-beli hal yang gak perlu juga Karena kita udah menganggarkan gitu Kayak tadi pengeluaran harian Kita harus nulis Ada rem lah ya gitu ya Iya ada rem lah ibaratnya Ini Mangga ya Ada investasi Ini untuk anggaran Akun-akunnya lah Contohnya Nah sekarang Post-post pengeluaran Kalau di masa covid Saya kasih sekarang Dengan rumus 40, 30, 20, 10 Apa sih gitu ya 4, 3, 2, 1 gitu ya Sekarang biaya hidup Kalau bisa untuk dikurangin Jadi sebesar 40 persennya aja Nah Dikurangin sama ada sedekahnya lah Kita tambahin nih sekarang mah Lagi masa sekarang Yuk banyakin kita berbagi Maksudnya Momentum ya Iya momentum Terus Hutang mah Ya udahlah Saya tetepin Tetep 30 Kalau ada yang bisa meminimalkan hutang Lebih baik Tapi kalau bisa jangan sampai nambah Untuk lagi sekarang ya Terus Bagungan sama investasi Nah ini memang gak 10 persen Dan sekarang itu Opsi dana darurat diperbesar Buat apa ya Buat jaga-jaga Kedepannya Kalau Iya Investasi ini termasuk Asuransi juga gak Asuransi kesehatan Misalkan Ada yang mau ikutan Asuransi Kalau saya Itu agak samar Kalau asuransi Saya gak Belum Rekomendasikan ya Ya Maksudnya belum rekomendasikan Itu nanti Kita konsultasi Masing-masing pribadi Soalnya gini sebenarnya Saya kasih Saya kasih data Kayak gini Ini bukan pagu Pasti Jadi tiap orang itu Manajemen keuangan pribadinya Beda-beda Karena kondisinya Beda-beda Kayak kita konsultasi Akan pasti akan beda-beda Cuma ini kurang lebihnya Pagu Awal gitu ya Jangan sampai ngelebihin Kayak hutang Jangan ngelebihin 30 persen Kayak gitu Coba dicek Dan dievaluasi lagi Maka pengeluarannya Kayak sekarang Nah ini contohnya Misalnya penghasilan 4 juta Berarti biaya hidupnya Kita 1.500.000 Tadi si pos-pos Biasanya kita Jalan-jalan Kan sekarang Enggak ya Enggak Berkurang Tuh kita bisa coret Terus misalnya Kita tadi Sering kongkong-kongkong Di kafe Juga enggak Nah itu bisa dicoret lagi Kurangin Terus Lifestyle Makanya lifestyle-nya kan Istoret nih Yang jalan-jalan Keluar negeri Bahkan sebenarnya Biaya transportasi pun Berkurang Karena kita Di rumah aja Cuman mungkin Ada tambahan Biaya kuota Mereka Amal sering Pergi ke Berbagai negara Di luar negeri Tapi Iya Lewat Google Maps Alhamdulillah ya Dan direfresi Nah ini contoh Kita menghitung Proporsi Anggaran kita Ya Nah Sekarang Untuk tips Mengelola pengeluarannya nih Tadi Udah Kalau kita belanja Kalau bisa Direncanakan Kadang kenapa Belanja direncanakan Oke Iya minimal Yang garis besarnya Uang saya Hanya harus keluar Misalnya ya 200 ribu Ya udah 200 ribu Prioritas kan Untuk hal-hal kursial Kayak sekarang kan Lebih baik Fokus di makanan Sama kesehatan ya Kenapa penting Ada rencana Soalnya kalau gak ada rencana Duh apalagi perempuan ya Kak Amal Jadi Yang itu tuh Ah ambil lah Lumayan gitu Ambil Beli HP Beli sama emang-emangnya Yang Liatnya Awalnya beli HP Dari awalnya Terus kayak sekarang Kurangi bocor-bocor halus Kayak Maksudnya tuh Bocor-bocor halus Iya Apa itu Bocor-bocor halus tuh Unten lagi nih Balik lagi pun Unten bukannya ke perempuan Tapi ke laki-laki juga ya Karena kita sering di rumah Kita sering megang HP kan Megang HP Buka Instagram Wah pasti liat Sell Ada tulisannya Terus Buka e-commerce Shopee gitu kan Ada Itu tiba-tiba Yang asalnya gak pengen belanja Jadi pengen belanja Kalau bisa kurang-kurangin Buka e-commerce-nya Jangan juga tergoda sama Tulis Timestel Apalagi sekarang lagi bulan Ramadan Tiba-tiba banyak Fiskon 50% Iya Itu Dan kalau misalnya Tergoda sekali Iya Kalau pun ngeliat Coba Saya kasih tips adalah Kasih jeda Waktu Pengen beli Jadi maksudnya tuh Kita crop Fotonya Kita inapin sehari Besok inget lagi Mau sih mau dibeli atau enggak Biasanya gitu Itu bocor halus Bocor halusnya tuh Biasanya belanja-belanja online Bocor halus juga bisa Dengan Di delay dulu ya Tengah Betul Masukin aja dulu check out Lalu berkira beberapa hari Iya Kita liat lagi Bocor halus Tapi ada tuh yang Yang cuma Yang flash sale itu tak Nah itu juga Itu tekniknya luar biasa juga Itu kodaan Kodaan Nah sekarang juga Alihkan pos pengeluaran konsumtif Tadi lifestyle transport Ke belanja darurat Atau ke basic needs Bahkan belanja Belanja basic needs Juga jangan panik Jangan panik ya Maksudnya kayak kemarin Ngenimbun minyak gitu Nah itu dia Tenang aja lah gitu Nah untuk Ngehemat lagi Sekarang Lakukan kegiatan Tanpa biaya Maksudnya tadi Biayanya sedikit lah Minim Kayak tadi Jalan-jalan lewat Google Itu bagus Nah itu Lumayan bisa kelihatan Manfaatkan juga Sesuatu yang jadi hak kita Kayak kemarin kan sebenarnya Ada fasilitas listrik gratis Terus kayak Sekarang nih Kayak Alhamdulillah Mungkin ikut komunitas Ikut kelas Kayak gini Ini termasuk Bagus Ini tuh ya Dapet ilmu Tapi ini gratis gak sih Kep? Gratis Semuanya Yang kayak gini Yang kayak gini tuh Tiba-tiba sekarang Banyak fasilitas gratis Nah ini manfaatin Kan lumayan tuh Ngurangin pengeluaran Kayak gitu ya Nah terus Saya juga Paling ikutan Cuma keluar 10 ribu lah Di kuota ya Di kuota lah ya Tapi Ya Providenya itu Gak akan disebutin Rancang aja Itu intinya Kurangin Kalau untuk evaluasi Pengeluaran Minimalisasi pengeluaran Mau gak mau Harus dicatat dulu Pengeluaran kita apa Kita kenali Baru kita bisa kurangin Nah Sekarang nih Katanya tuh Ada temen yang lain Duh pengeluaran mah Udah susah dikurangin Misalnya Banyak aja Yaudah Kalau gitu Rumusnya yang tadi Satu lagi Berarti harus nambah Jadi tambahan Nambah penghasilan Tapi Kita nambah Penghasilan Kan sekarang Puntan ya Mungkin ada yang Di PHK Atau gimana gitu ya Iya Banyak-banyak Penghasilan Berkurang Kayak gitu Beberapa pegawai Di supermarket Tertutu juga Ada beritanya Dari awal-awal Sudah memencet Karyawan Kayak sekarang Paling penting Gimana sih Kita mau nambah penghasilan Padahal kita biasanya Puntan dapatnya Gaji aja gitu Kan rada susah gitu ya Yang gak sambil Sambil usaha ya Cari Iya Yang gak sambil usaha Rata-rata pada ngomong Ah Lagi COVID gini Mas susah Cari Usahatnya susah Nah ini Saya balikin lagi Kita harus punya Financial mindset gitu Kalau kita mikirnya Cari uang susah Ya susah Selamanya Jangan katakan itu Berarti ya Yang paling pertama Penting dari Gimana cara nambah Penghasilan Yang paling penting Dari pikiran Pikiran dulu Kita bisa gak nambah penghasilan Bisa Banyaknya peluang Banyak Jadi harus Pikirnya dari negatif Ke positif Ya buka mata Buka pikiran dulu Gitu ya Karena kalau kita Mau nambah penghasilan Tapi otaknya mentok Apa Mindsetnya mentok Ya udah mentok Terus Apakah Karena Corona orang Jadi usah Mengeluarkan uang Ya Gak juga Coba tanya deh Lihat yang di online Justru Selama Quarantine Saya baca Penelitian Orang-orang itu Cenderung boros Bener gak Jadi Ya tadi Banyak yang beli Hal-hal yang gak penting Bahkan ada yang beli Game Ada yang beli sofa Gitu tiba-tiba Lagi sekarang Berarti kan sebenarnya Daya beli Beli sofa ya Ya bener Sekarang itu Orang Baik Mari Mari kita jualan sofa Karena sekarang Banyak yang WFH Orang Sering Ngakuin zoom kan Orang butuh background Bagus nih Tiba-tiba Pengen beli Kusi duduk kayak gini Banyak Aduh Berarti kan sebenarnya Daya beli itu masih ada Hanya perlu Kalau amal Ini properti ya Dari Bukan yang amal Amal ya Oke Teman-teman Karang Tarun Di sini bisa lihat nih Peluang tuh masih ada Cuman Pasar tuh masih ada Hanya bergeser kebutuhannya Tinggal kita pilih nih Mau jadi sisi konsumen Atau sisi Ambil kesempatan Gitu Karena Di sekarang ya Ambil kesempatan Ada yang Industrinya Susah Ada yang Industrinya Naik Ada Ada penelitian Tentang Industrinya Naik juga Ada Jadi ada penelitian Tentang Perubahan Perilaku konsumen Di masa pandemik Sekarang Tiba-tiba Mau gak mau ya Saya bilang Katanya Menurut penelitian lagi Ekonomi seperti ini Bukan untuk ditungguin Jadi bisa Langsung Satu sampai Dua tahun ke depan Jadi kita gak Emang sudah saatnya kita berubah Berubah Istilahnya itu shifting Jadi kita harus shifting Sekarang itu Sudah Shiftingnya itu Konsumen Perilaku konsumen itu Berubah Menjadi Stay at home lifestyle Bukan lagi Kongkow-kongkow ya Sekarang itu Stay at home lifestyle Terus Orang-orang Cenderung lebih empati Ya banyak orang yang Ngasih donasi Orang lebih tergerak Sama Wah Membantu Sukarelawan Kayak gitu ya Terus sekarang Semua orang Tiba-tiba Online Tiba-tiba Virtual Dan Sekarang Kebutuhan Kembali lagi Ke basic needs Atau ke kebutuhan dasar Bukan lagi Tadi Jalan-jalan Atau gimana Kan mau gak mau Sekarang jalan-jalan Susah ya Jadi semua itu Ke kebutuhan dasar Ini industri Sekarang Buat informasi Ada industri-industri Yang fall Atau jatuh Ada industri-industri Yang cenderung Dia malah rise Atau naik Bisnis Bisnis apa sih Yang fall Ya biasanya ini Mungkin kita tahu ya Kayak hotel Travel Bioskop Entertainment Restoran Sekarang itu lagi Durat gitu ya Nah Tapi ada industri-industri Yang dia Naik Atau rise Kayak industri Kesehatan Farmasi Basic needs Online 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 learning E-commerce Kayak gitu Nih Kita lihat disini Kenapa penting Kita lihat Mana industri yang naik Mana industri yang gak bagus Ya biar kita gak salah milih Buat nambah penghasilan Itu di bidang yang mana Gitu ya Nah Gimana sih caranya Gimana caranya Karena Saya nambah penghasilan Lagi Kayak sekarang Padahal modal juga Gak ada Ibaratnya gitu ya Jangan bilang modal Gak ada Justru kan Kayak teman-teman disini Teman-teman karang taruna disini kan Punya modal Kayak sekarang nih Tiba-tiba dapet kelas gratis Dari mana coba Modalnya berarti dari networking ya Berarti manfaatkan networking kalian Coba diingat Siapa aja teman-teman yang bisa kita ajak kolaborasi Kita gak punya modal uang Teman punya modal uang Misalnya Kita punya modal skill Teman misalnya punya modal kendaraan Apapun gitu Sekarang lah bukan saatnya lagi Kerja sendirian Apalagi teman-teman karang taruna ya Punya anggotanya Nih Manga Dimaksimalkan lah Nah untuk sekarang juga cari usaha Sebenarnya juga gak niat cari profit-profit banget Yang penting bisa survive Nah Itu yang penting Gak profit-profit banget Yang penting bisa survive Yang penting jalan Sekarang tuh Jangan Jangan definis Tapi yang penting survive Terus Kita juga bisa menfaatkan keahlian lain yang dimiliki Nah saat sekarang ini kan Banyak Banyak diem di rumah Diingat-ingat gitu Skill kita tuh apa Kayak Kang Hama kan skillnya Ngomong nih Ngobrol kayaknya Cegongan gitu Nah ini Itu juga bisa jadi profit Bisa jadi Tambahan pendapatan gitu ya Lihat kesempatan Sekarang tuh banyak Lihat kesempatan bidang-bidang yang lagi ramai Sekarang udah gak musim Sumber penghasilan cuma satu Sekarang itu harus banyak Jadi kita itu harus diversifikasi istilahnya Diversifikasi Jadi Kerasalah Yang kemarin sumber pendapatannya cuma satu Tiba-tiba di PHK misalnya Udah berhenti gitu kan Kalau yang Kita punya diversifikasi Kalau kita punya beberapa sumber Penghasilan Kita punya beberapa skill Itu Kita lebih enak Untuk bertahannya gitu Makanya sekarang Saatnya belajar Hal baru Atau upgrade your skill gitu Jadi Skill kita Skill Bicara Mungkin skill Nanti online gitu ya Bisa juga kita lihat Dapat penghasilan Dengan Skill mordi Mungkin Kalau yang Iya Atau buat Teman-teman Tete-tete yang Suka masak gitu kan Itu juga termasuk skill gitu ya Oh iya Kita juga bisa lihat Pendapatan itu dari Lihat potensi atau masalah orang lain Belan itu cari jalan keluar Ini pun Bisa jadi sumber pendapatan Intinya sih sekarang itu harus kreatif Jadi Cari sumber penghasilan yang minim Membutuhkan Yang minim modal gitu ya Jadi Dan minim membutuhkan interaksi sama orang lain Coba diingat-ingat lagi apa Intinya kita harus peka sama kebutuhan pasar Saya kasih sedikit ide-ide sumber pendapatan Yang Saya udah praktekin sendiri nih Kemarin pas abis berhenti ini Itu Saya udah lihat Kira-kira ini pasar mau kemana Memang harus Harus apa ya Harus peka gitu Kalau sekarang tuh Ini kira-kira Orang-orang maunya ngapain gitu Waktu sebelum orang-orang rame APD Pas kera maha hand sanitizer Saya tiba-tiba Saya bukan punya industri tekstil Saya gak punya konveksi Tapi Karena saya ngeliat orang-orang Kayanya bakal butuh gitu ya Saya langsung kontak temen saya Yang di industri konveksi Bikinlah APD waktu itu Waktu Pas awal-awal Sekarang sih Udah mulai menurun lagi ya Kebutuhannya Cuma pas awal itu Wah langsung tiba-tiba Ada yang memesen 200-300 Kayak gitu ya Nah itu adalah salah satu Contoh kita bisa maksimalin Networking kita Kita bisa jualan online Yang gak punya modal Bisa dropship ya Mangga Bisa jadi Jual makatan Minuman Sayuran online Justice Mangga Terus bisa juga Tawarin jasa Bisa jadi admin Sales produk Teman-teman kamu Yang udah laris Jadi trader Jadi host MC Seperti yang Amal Jadi stok artis Stok artis Design ya Bisa di tutor online Atau menerima jasa Sesi curhat Itu juga termasuk Sumber penghasilan Terus Menciptakan produk Yang banyak dicari Atau Sekarang bisa juga Dengan nge-list Barang-barang bekas kamu Untuk dijual Itu juga bisa Jadi sumber penghasilan itu Asal kita kreatif Itu banyak banget Sekarang semua Udah go online Mau gak mau Kita harus belajar ke online Dan sekarang udah Virtual semua Ibadah virtual Kesehatan virtual Olahraga juga virtual Gitu ya Dan ini Makanya Mulai coba Bisa dibahas sama teman-teman Karang Taruna Kira-kira apa nih Sumber penghasilan Yang akan Kalau bisa Yang sustain Kedepan gitu ya Karena Amal juga berharap Nanti ada teman-teman Karang Taruna Yang mudah-mudahan Sekarang udah Mencontohkan ini Yang udah go virtual Udah punya kegiatan Apa nih Yang bisa di-share Ke Karang Taruna Dan komunitas yang lain Mudah-mudahan Kita bisa dapetin Simpelnya Gini Sebenernya Kalau tadi kan Ini dapetin penghasilan Dan kalau tadi juga Rumusnya itu Ngurangi pengeluaran Kalau saya Sejak dulu Gimana caranya Pengeluaran saya Ditutup dengan Satu penghasilan Jadi misalnya Saya sering megang HP Berarti kan keluar Uang pulsa Uang pulsa saya Harus ditutup Dari apa Berarti Waktu itu Saya punya jualan Dropship Baju Nah itu Lumayan ketutup Biar gampang Hitungnya ya Lebih gampang Hitungnya juga Jadi ketutuplah Ibaratnya Oke Jadi terakhir sih Intinya Tadi kita harus Diversifikasi Saya kasih sensor ini Kita harus Diversifikasi Jaga Likwiditas Kita Disiplin sama Anggaran Mau gak mau Walaupun males Sekarang udah banyak ya Aplikasi Nyatet Untuk pengeluaran Keuangan Ada money lover Ada apa Mangga Disatet dari itu Dan yang penting lagi Pekta sama peluang Dan mau gak mau Kalau sekarang Kita harus menerima Kita harus adaptasi Terhadap new normal Hidup kita ini Sekarang Jadi ya Bisa jadi Ini bertahan Akan lebih lama Jangan nunggu-nunggu Ah nanti juga bakal Rame lagi Atau gimana Berarti sekarang Kita harus cari kesempatan Untuk peluang yang baru Atau mungkin Ya Atau mungkin Pandemiknya Mudah-mudahan beres Tapi tetap aja Lifestyle belanjanya Mungkin sudah bergeser ya Gara-gara adanya Iya betul Ini udah Bergeser Sangat bergeser Lama-lama Orang kan sekarang Udah cenderung Online gitu ya Nah Yang paling terakhir ya Yang penting Di masa covid ini Manajemen keuangan kita Janganlah ambil Kesempatan Dan kesempitan Dalam sempitan Jadi tetap ambil Untung Tapi yang wajar Jangan lupa Tetap berubah Itu dia Saya Segitu aja Untuk materi Pastinya lumayan lah Setengah jam Langsung aja Kita ngobrol-ngobrol Iya Padat sekali Ini Banyaknya Pasti Banyak sekali Sebenernya Itu yang Mungkin Itu bisa Diperpanjang Dari sesi tanya jawab Kalau saya terlalu cepat Ya Langsung Tidak boleh Silahkan Buat Rekan-rekan Yang mau tanya jawab Bisa lewat chat Ataupun lewat Rekan-skine Barangkali pun Ada yang mau Share pengalamannya Share bagaimana Pengalamannya Di komunitasnya Di karakter-karakternya Bisa berbagi Ke kita pengalamannya Supaya juga dicontoh Oleh teman-teman Boleh silahkan Mau raise Ataupun juga lewat chat Kalau lewat chat Sudah ada beberapa yang masuk Ya Silahkan Buat yang mau bertanya Ataupun yang mau chat Lewat kolom Chat zoomnya Itu bisa Ataupun yang mau nanya Langsung lewat raise Pertanyaannya Pertanyaan seputar Pengalaman pribadi Pribadi aja Dan Sesuai dengan Apa yang dialami Di komunitasnya Juga boleh Silahkan ya Ini ada Satu pertanyaan Dulu Langsung Dari Karang Taruna mana ini Pertanyaan dari siapa ini Dari Oh Dari Jainal Karang Taruna Dampit Katanya Ada Himbauan dari Pejabat pemerintah Bahwa pengelolaan uang Yang tidak punya Pemasukan itu Disuruh menjual Supaya tidak keluar Jadi supaya Menjual Ini barang-barangnya Oke Kalau orang yang Bisa jual Barang-barang berharga Kalau orang yang Pas-pasan Tidak punya Buat dijual Gimana Oh ini yang Tidak punya aset Pernah denger sih Istilah Mantap Sama Manset Pernah denger Enggak Kang Yaitu Mantap itu Suruh Manset Memang Kemarin tuh Istilahnya itu Saya dapat Dari Agim Katanya Kalau memang Tidak punya Penghasilan Suruh Mantap dulu Katanya Mantap itu Makan tabungan Mantap Makan tabungan Kalau Punya Dana darurat Terus tadi Kalau Disuruh Manset Katanya Berarti Yang ini Makan aset Katanya Suruh Ngejual Asetnya Itu juga Kalau yang Punya Nah ini Gimana Katanya Kalau Katakan Zainal Kalau Tidak punya Aset Sama sekali Saya sendiri Sudah praktekin Minimal Kita Kan Punya HP Minimal HP Sekarang Mau Tidak Mau Penting HP HP Atau Teman Sendiri Sebenarnya Tidak Usah HP Kita Minimal Berhubungan Sama Temannya Tadi Kalau Mau Jual Barang Tidak Ada Ya Udah Kita Istilahnya Adalah Maksimalkan Pertemanan Kita Saya Benar 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 Waktu Itu Ingat Inget Lagi Teman Teman Saya Yang Usaha Apalagi Kayak Karang Taruna Banyak Pengusaha Juga Mungkin Yang Usahanya Udah Jalan Itu Misalnya Satu Kita Lihat Dulu Teman Kita Usahanya Udah Jalan Misalnya Dia Usahanya Entah Online Shop Tawarkan Diri Kita Jadi Jasa Admin Jasa Admin Oh Iya Minimal Satu Dia Akan Ngebeliin Kita Kuota Iya Enggak Kita Enggak Usah Keluarin Modal Apa Dia Kasih Kita Kuota Kita Cuma Cukup Ngejawabin Selamat Pagi Kakak Kakak Mau Beli Apa Itu Memangga Silahkan Dini Itu Yang Yang Paling Pernama Tidak Keluar Modal Tapi Langsung Dapet Uang Kenapa Saya Berani Ngomong Ini Saya Mempraktekannya Saya Suka Tengah Tau Aja Saya Praktekin Saya Waktu Kemarin Nge-adminin Karena Saya Megang HP Pulsa Kan Abis Ya Jadi Saya Bilang Saya Prinsipnya Harus Ketutup Nah Saya Jadi Admin Ngebantuin Temen Saya Jualan Baju Lumayan Lagi Kayak Gini Ternyata Orang Belanja Baju Tetap Jalan Gitu Jadi Itu Satu Jasa Bisa Jasa Admin Bantu Jualan Barangnya Temennya Sendiri Jadi Dropship Itu Lebih Tebel lagi Profitnya Dropshipper Kita Pilihnya Kalau Sekarang Saya Caran Cenderung Ke Makanan Orang Banyak Kalau Saya Kemarin Saya Pengen Jadi Dropshipper Dropshipper Frozen Food Orang Banyak Nyari Oh Iya Cari Cari Dropshipper Yang Udah Laku Jangan Yang Ini Maksudnya Aduh Apa Namanya Itu Nanti Saingannya Banyak Rezeki Masing-masing Pasti Ada Intinya Kalau Kita Coba Saya Juga Nggak Nyaranin Jual Aset Paling Pertama Kalau Itu Cenderung Ke Arah Yang Terakhir Tapi Kenapa Nggak Kita Nge-lease Aset Kalau Yang Punya Jangan Dikira Kita Nggak Punya Aset Barang Barang Atau Baju Di Rumah Kita Emangnya Kepakai Semua Sepatu Itu Banyak Yang Nyari Second Itu Bisa Kita Jual Barang Pre-love Namanya Tas Mungkin Ibu-ibu Yang Atau Teteh Yang Punya Tas Banyak Itu Bisa Jadi Salah Satu Aset Yang Bisa Dijual Juga Itu Yang Paling Sederhana Kalau Nggak Punya Lagi Misalnya Nggak Punya Kuota Nggak Punya Apa Coba Tawarin Jasa Jadi Jastip Bajah Sayur Percaya Atau Itu Juga Banyak Yang Ngari Itu Rewat Online Bisa Jual Tapi Kalau Nggak Pengen Keluar Rumah Memang Mau Nggak Mau Kita Harus Minimal Punya Kuota Tawarin Diri Untuk Jadi Angin Atau Jasa Kayak Gini Nggak Keluar Modal Tapi Puntanya Mungkin Kayak Kang Hamal Kayak Sekarang Misalnya Gratis Tapi Banyak Juga Yang Jasa MC Berbayar Lagi Kayak Gini Orang Banyak Mari Moderator Juga Yang Berbayar Di acara Misalkan Buka Bersama Keluarga Surat Rahmi Juga Mungkin Atau Cara Ulang Tahun Sekarang Kebetulan Sekarang Itu Banyak Perusahaan Lagi Ngejalanin CSR Oh CSR Iya Ini Apa Tanggung jawab Sosial Jadi Bikin Kelas Kelas Kayak Gini Jadi Sebenarnya Jasa Kamu banyak Yang Ngari Buat Dibayar Banyak Yang Nelfon Yang Lagi Utang Itu Kang Jainal Mungkin Sudah Terjawab Pokoknya Berarti Memang Maksudnya Kalau Tentunya Mindset Kita Coba Jualan Tapi Amal Itu Suka Punya Kendala Kalau Jualan Itu Pasti Gengsinya Tinggi Kalau Nyobain Jualan Gengsinya Tinggi Itu Gimana Supaya Pikiran Gila Itu Agak Sedikit Pikiran Saya Agak Sedikit Bisa Berhidayah Apakah Saya Harus Nonton Indosia Jualan Sebenarnya Sebenarnya Cobain Dulu Keuntungannya Nah Itu Mungkin Yang Bikin Jadi Motivasi Lebih Besar Cobain Untuk Kalau Jualan Sebenarnya Kalau Gengsi Sebenarnya Malunya Sama Teman Teman Jualannya Jangan Sama Tetangga Sama Orang Yang Kenal Bisa Juga Di luar Bisa Lewat Online Shopee Kayak Gitu Nggak Ngeliat Muka Coba Di Marketplace Atau Buka Di Instagram Itu Pun Nggak Nampilin Wajah Sebenarnya Kayak Gitu Kalau Kita Jualnya Di Marketplace Atau Yang Kedua Sebenarnya Tadi Coba Dulu Rasakan Untungannya Kan Katanya Sembilan Pintur Rezeki Itu Dari Berdagang Dan Itu Luar Biasa Kalau Saya Bilang Naik Turun Katanya Tuhan Naik Turun Nggak Pasti Saya Juga Bilang Pemasukan Itu Hanya Dari Berdagang Oh Satu Lagi Penting Bagi Kita Punya Pemasukan Itu Harus Punya Cashflow Tetap Sama Cashflow Tidak Tetap Cari Dari Sekarang Pekerjaan Yang Nggak Harus Bergaji Tapi Penghasilannya Tetap Terserah Tidak Mau Tadi Jadi Jasa Admin Ya Walaupun Cuma 100 200 Tapi Kan Tetap Nah Kita Punya Cashflow Tidak Tetap Cashflow Tidak Tetap Itu Penghasilan Penghasilan Yang Sumbernya Bisa Dari Berdagang Bisa Dari Sekarang Job Jadi MC Kadang Ramai Kadang Enggak Itu Biar Bisa Saling Mengutupi Namanya Ya Gitu Walaupun Ada Telat Ya Kalau Dari Sekarang Ya Ada Telat Tapi Gimana Lagi Harus Dicoba Berarti Kalau Saya Ngeliatnya Tetap Positif Justru Disini Itu Kalau Ada Yang Tahu Ya Tahun 98 Ciputra Atau Siapa Gitu Justru Tiba-tiba Jadi Perusahaan Besar Itu Atau Kayak Pasan Diaga Uno Kan Di Tahun 98 Ketika Krisis Jadi Saya Bilang Sekarang Itu Justru Kalau Orang Yang Kreatif Atau Yang Bener Bisa Lihat Peluang Kalau Mau Naikin Usahanya Mau Masuk Itu Lebih Bisa Cepet Di Kondisi Krisis Kayak Gini Jadi Tetap Ada Peluang Jadi Nggak ada Kata Terlambat Saya Bilang Cobain Terlambat Terlambat Jadi Itu Orang Lain Sudah Ada Yang Berhasil Dari Masa Krisis Justru Iya Justru Jadi Harus Jadi Motivasi Buat Teman Teman Semua Masuk Hamal Ini Ada Pertanyaan Ada Resen Dulu Mungkin Karena Resen Bisa Langsung Silahkan Dari Neng Yuli Ini MC Juga Neng Yuli Oh Gitu Coba Halo Assalamualaikum Neng Yuli Semoga Tidak Bosen Kang Hamal Saya Bertanya Terus Wah Nggak akan Bosen Kalau Neng Yuli Yang Nanya Karena Apa ya Kalau berkaitan Dengan Ekonomi Sama Keuangan Kayaknya As Banget Gitu Ada Masanya Salah Satu Pelaku Usaha Juga Jadi Ngedengar Kata Pani Kita Harus Segala Dijual Atau Segala Dicabak Gitu Sudah Dilakukan Di rumah Ngededak Jadi Gudang Gitu Iya Jadi Sedikit Nuserin Juga Di daerah Menjadi Salah Satu Penggerak Ekonomi Walaupun Memang Masih Belum Profesional Tapi Disini Punya Binaan WP Usaha Pemula Dimana Saya Harus Tetap Motivasi Teman-teman Biar Usahanya Tetap Maju Sedangkan Usaha Saya Pun Mengalami Menurunan Tapi Disini Harus Berusaha Tegar Dan Berusaha Saya Baik-baik Aja Gitu Bikin 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 Pencatatan Teteh Tadi Tapi Dengan Mengompokkan Anggarannya Satu Konsumsi Kumbergannya Kedua Biaya Konsumsi Rutin Ketiga Biaya Pendidikan Keempat Moral Usaha Lima Kewajiban Dan Lain-lain Nah Untuk Sekarang Mungkin Kayak Biaya Pendidikan Nggak Ada Diganti Dengan Biaya Kutak Karena Kan Yang Sekolah Mungkin Daring Jadi Dibilang Kota Untuk Modal Usaha Buru-buru Yang Modal Usaha Kan Usahanya Juga Drog Berarti Kita Harus Bikin Inovasi Karena Kita Jadi Satu Kita Sama-sama Usaha Kita Bareng-bareng Jadi Distributor Atau Jadi Penjual Dari Barang-barang Kita Contoh Kecil Kita Sekarang Paket Ada Parsel Kita Bikin Si WP-nya Itu Yang Punya Produk Kita Satuin Jadi Kita Berkolaborasi Biar Usaha Kita Tetap Aman Walaupun Usaha Penjualannya Tadi Kita Harus Jelas Yang Dekat Dengan Pak Kadeh Dekat Pak Kadeh Nah Yang Dekat Dengan Cama Dekat Baca Maska Jadi Alhamdulillah Si Kawan-kawan Masih bisa Bertahan Walaupun Ya Kompetnya Turun Yang Kasian Ada Salah Satu WP Jinaan Saya Yang Biasanya New Play Ke Indomar Sekarang Tertahan Si Coklatnya Itu Sudah Seribu Kopi Di rumah Dan Dia Tanya Yuk Kita Buka Apa Coba Apa Yang Mau Promosiin Ini Di Di Sosmet Mereka Bisa Punya Keuntungan Itu Dicoba Alhamdulillah Ternyata Berhasil Tapi Tidak Dicoba Di Usaha Saya Karena Lentur Sebarin Bersikir Seorang Riu Usaha Saya Mulah Terurus Tapi Gak Apa Ada Vapit Juga Kan Ada Mendefit Juga Satu Kebahagiaan Juga Ketika Teman-teman Bisa Bertahan Tidak 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 Sama Demodrator Tidak 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 Benar Tidak 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 Hanya Promosi Oke Tidak Tidak Oke 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 Tidak Oke Tidak Memang Itulah Intinya Harus Dua Tidak harus menambah penghasilan sama mengurangi pengalaman kalau saya, teman-teman tetap berinovasi sama berkolaborasi itu aja sih ternyata memang permasalahannya sama ya Teh Hilya berarti di tiap di tiap raku usaha yang paling jelas tuh sekarang tuh jangan terlalu drop juga kalau ngerasa turun karena sama semua juga ya lagi turun ini tuh yang tadi kan saya bilang usaha sekarang itu jangan juga tujuannya profit, memang bukan profit lagi yang penting tuh jalan, survive yang penting survive ya dan yang kedua kita lihat saya udah baca penderitaan tentang perilaku konsumen, kita tuh berubah tadi, berubahnya tuh gimana sekarang orang cenderung gak suka kalau kita promosi secara hard selling apa itu? artinya hard selling hard selling tuh Pak, mau gak Pak beli coklat saya? gitu coba sekarang itu menggunakan teknik soft selling soft selling ada yang tahu gak contohnya? gak tahu gak tahu kayak kita bercerita dulu bercerita dulu terakhir tadi ya di slide saya yang tentang mega shifting consumer behavior itu ada tulisan tentang perilaku konsumen yang berubah itu adalah pembeli kita atau konsumen kita sekarang lebih empati jadi coba soft selling dengan dibalut membantu memang sekarang itu kayak gitu caranya jualannya itu jualan dengan kayak gini nih mungkin pernah ada yang dapat broadcast broadcast jualan sayuran dengan ada foto petaninya oke ya bukan menjual empat nih tapi kan memang keadaannya seperti itu ya Tia ya betul kita hanya menargetkan kita kan penjual kita harus tahu perilaku konsumen kita kan konsumen kita ternyata lebih tersentuh atau terikat dengan cara-cara seperti itu ya kita juga jualan kita dengan tadi soft selling jadi maksudnya soft selling itu gak kayak jualan tapi harus kita menjual gitu bisa dengan cara cerita bisa dengan dari gambar gambar foto gitu kayak gitu mungkin karena taruna juga bisa menjual apa bisa menjadi bisa jualan gitu untuk donasi juga bisa itu menjadi salah satu soft selling juga sebetulnya bisa karena taruna kalau saya bilang bisa menawarkan diri untuk menjadi penggerak CSR perusahaan-perusahaan ya kan karena perusahaan-perusahaan sekarang lagi bikin CSR-CSR betul betul orang-orang lapangan justru kan pegawai-pegawai di WFH-in kayak gitu pasti di daerah-daerahnya itu masih banyak orang apa sih perusahaan yang punya dana yang dia justru lagi butuh nama sekarang tapi pelaksananya nggak ada gitu jadi intinya tentang kolaborasi dan saling sambung-menyambung koneksi koneksi ya konekting saling sambung-menyambung koneksi perpanyakan silaturahmi lah betul memang perpanyakan silaturahmi tapi niatnya ulang dicampur modus oke sih nyatanya silaturahmi susah juga ya mencampur itu oke ada pertanyaan lagi nih ada dari Anita Carlina untuk rumus dana darurat apa rumus tersebut baku yang tadi itu dana darurat yang tadi di slide ini ada pegawai 3-6 jumlah anggota kali pengeluaran keluaran atau sebenarnya ada tahapannya karena pernah dengar kalau dana darurat pegawai itu minimal 3 kali gaji masukannya ya Mbak Fani kayaknya beliau ini ini ya pengusaha ya kalau untuk dana darurat tadi balik lagi saya bilang ya proporsi atau atau rumusnya disini itu enggak pasti untuk masing-masing orang tapi ada ini batasan minimalnya sebenarnya kenapa saya bilang 3 sama ya 3 atau 6 karena ini sekarang lagi di masa covid kalau enggak di masa covid itu ya tadi minimal 3 bulan kenapa 3 bulan sebenarnya gunanya dana darurat ini seperti ini misalnya kita berhenti atau resign dari perusahaan kan kita biasanya butuh waktu untuk mencari pekerjaan baru kurang lebih 3 bulan ya enggak nah ketika 3 bulan ini kan kita enggak punya penghasilan gitu nah inilah gunanya dana darurat kayak gitu makanya apakah baku ya kurang lebihnya sebenarnya tiap orang berbeda tapi lebih aman tadi minimal banget itu memang 3 karena 3 bulan kita butuh uang 3 bulan tanpa penghasilan kita butuh uang untuk membiayai hidup kita gitu ya kan nah kalau untuk pegawai kenapa cuma 3 bulan karena kita ada pikiran pasti dapat kerjaan lagi misalnya 3 bulan kalau lagi covid kayak ini kan nyari kerjaan susah tuh bisa 3 bulan gitu bisa juga kalau ngerasa ngerasa susah lebih susah lagi punya dana darurat 9 atau 12 bulan itu lebih baik gitu makanya kalau yang bukan pegawai yang menghasilannya gak pasti dia dana daruratnya lebih besar sparenya karena ya kayak gini tiba-tiba ada kejadian covid kayak gini kan ini udah berapa bulan nih kita diem aja kayak gini kan gitu sih sebenarnya gak baku tapi minimal banget itu 3 bulan untuk amannya gitu baik-baik nah ini Haman mau nanya tadi yang jual aset link win tadi berarti yang liquid tadi yang dijual itu yang yang dikategorikan ke dalam aset liquid itu contohnya motor itu kalau memang motor itu tidak produktif mungkin ya kalau motornya tapi malah menjadi mesin penghasilan itu misalkan seperti project online kan justru jangan itu gak masuk ke dalam aset liquid tapi kalau ya jadi tadi yang disebut jual aset liquid di masa sekarang itu kan itu berarti yang dijualnya itu yang aset yang tidak lagi menghasilkan mungkin ya tapi tetap itu disebut aset karena punya nilai jual gitu kan iya kayak sebenarnya sebenarnya kalau untuk pribadi gak sama kayak aset di perusahaan ya jadi kayak tadi kita punya baju atau punya tas kayak gitu itu juga termasuk aset yang liquid kalau kita bisa ngejual dan menghasilkan kalau aset di perusahaan kan berarti ada aset yang sekarang cenderung lebih banyak pengeluarannya defisit lah gitu asetnya tuh nah itu gimana te apa keputusan untuk menjualnya itu seperti apa yang yang bisa yang kita tuh oh ini bang berarti harus dijual nih asetnya karena udah tepat nih dijual gitu kayak sekarang saya kan punya usaha juga nih dan memang aduh berat sekali kan kalau kalau usahanya pegawai belum ada pegawai lebih tenang gak ada pemasukan ya gak apa-apa kalau kayak saya ada ada pegawainya nih gak ada pemasukan tetap harus ngegaji gitu kan itu lebih liar gitu kan nah kemarin itu sudah mulai project masuk sedikit gitu kan untuk ngegaji dari mana nah itu sudah mulai saya ngelist aset yang memang kira-kira perlu dijual nah tadi kriterianya apa sih kalau kita harus ngejual ya pasti jangan yang tadi jadi aset produktif sumber core bisnis kita ya tadi core bisnis kita jadi gojek terus jual apa jual motor itu sama juga ngebakar perahu sendiri gitu kan kalau itu ya tapi kalau memang kalau bisa sih kriterianya saya waktu itu list dari kalau dari umur ekonominya atau umur ekonomi itu berarti yang udah lama dari yang paling lama sama dari yang yang tidak paling banyak digunakan yang kayak misalnya saya asetnya kamera misalnya gitu ya kamera ini kamera tuh dari yang udah beli paling lama biasanya yang udah lebih jadul lah dibanding yang baru saya jual dari umur umur ekonomi namanya terus yang kedua dari penggunaannya kalau memang masuk jarang dipakai atau ya tadi gak terlalu sering atau memang ternyata gak terlalu butuh-butuh banget ya itu dijual aja gitu mumpung mumpung pasti bisa gitu jadi dari itu sih sebenarnya kriterianya dari umur ekonominya bisa kita cek dari frekuensi kita penggunaannya gitu sih karena bisa jadi aset tersebut mungkin tidak berguna eh apa belum tidak terlalu penting bagi kita sehingga kita jual tapi bagi orang lain mungkin itu menjadi aset yang penting makanya orang lain banyak yang juga jadi sebenarnya kita ya betul kalau kayak sekarang gitu kan kita bilang ah MC kayak tadi Yuli bilang ya kok saya gak ada yang manggil itu mah sebenarnya bukan gak ada cuman belum ketemu aja ibaratnya ya maksudnya tuh ternyata banyak yang nyari juga kayak sekarang banyak yang di PHK kemarin temen saya sendiri nge-WA butuh pegawai gitu ternyata enggak enggak seperti enggak fix bahwa sekarang itu jelek gitu ibaratnya ternyata orang ada yang nyari nyari penghasilan apa sih nyari pegawai ada yang butuh butuh si kamera atau butuh peralatan ini apa sih barang-barang yang kita punya gitu ya jadi memang harus banyak buka mata buka itu dibayang silaturahmi lah ibaratnya biar dapat pengetahuan-pengetahuan seperti pengetahuan ini saat ini tuh penting sekali nah ini teh kalau berkaitan dengan masyarakat kurang mampu di tengah pandemik seperti ini kan itu kita ini kan sebagai penggerak relawan komunitas siaga COVID ini kan juga harus memberikan edukasi mungkin ada juga yang ngeluh soal gimana nih ekonomi saya sulit gini-gini mungkin kita ini bisa memberikan saran apa ke mereka teh untuk bisa survive karena di tengah pandemi ini kan yang terdampak masyarakat kurang mampu juga banyak sekali teh oh ini menurut teteh ada riset tertentu bayang atau analisa jadi memberikan saran ke ke masyarakat ya biasanya kan ada yang mengeluh soal ekonomi itu masyarakat itu jadi kita sebagai relawan penggerak yang sering masuk ke rumah-rumah itu kan biasanya memberikan sosialisasi itu juga kadang kita menerima keluhan-keluhan dari masyarakat itu berkaitan dengan ekonomi dan saran yang tepat untuk diberikan kepada mereka sebagai masyarakat yang kurang mampu yang masyarakat kurang mampu bagaimana diterima sarannya sebenarnya kalau untuk sekarang yang penting tetap harus tenang dulu tenang yang tadi saya bilang mindsetnya itu harus jangan jangan kita mindsetnya ini tuh negatif dulu maksudnya tuh mau gak mau ini tuh harus diterima karena diterima dulu intinya kondisi kayak sekarang itu kita terima ini kita isolasikan gak akan terlalu jadi mental mereka itu dulu ya dibuat supaya tenang bagaimana caranya pokoknya gitu ya mental sebenarnya itu mentalnya dulu bahwa kondisi ini itu tidak jadi yang bikin ber katanya yang bikin sekarang berbahaya apa sih penyakit wabah covid itu lebih berbahaya adalah karena dia nyerang pikiran pikiran kita kan semuanya semua jadi takut semua jadi ngerasanya tuh aduh susah gitu nyari penghasilan padahal enggak kok gitu sebenarnya tuh ada tetap ada jalur-jalur atau ada peluang-peluang kok gitu nah kalau kita udah keburu terpenjara sama tadi satu takut satu sulit dan memang mungkin nyataannya memang sulit gitu ya ya tapi kita harus jadi kita minimal kita harus alemkan dulu mental sama hatinya gitu bahwa sekarang itu harus cari jalan keluar yang penting ya enggak cari jalan keluar kasih ide-ide jenis pendapatan yang tadi penghasilan yang bisa didapat makanya tadi saya kasih share cara coba misalnya kita kan mungkin si warga enggak tahu ya misalnya kayak tadi saya yulia sudah bagus ya punya membantu mengkoneksikan orang yang kita kenal kepada orang yang tidak kita kenal misalnya kayak kemarin saya ketemu sama pendagang bunga mawar bunga mawar di Cihideng kan pada enggak laku ya sekarang nah itu tuh kalau kita jadi penggerak kan kita lebih punya networknya lebih luas nih sebab kita bantu kita bantu bikinkan entah broadcast entah bikin marketing yang lebih menarik kayak gitu itu lebih bermakna sih buat mereka kalau saya bilang langsung langsung jadi gitu walaupun nanti kebagi-bagi sama teman-teman juga kan ya bagi-bagi lah gitu ya kalau sekarang tuh mau enggak mau memang kolaborasi bareng-bareng aja intinya yang penting jangan sampai jangan sampai kita nungguin bantuan pemerintah aja gitu karena bantuan kan cuma sekali dua kali dan biasanya kalau janji memang gak usah didengerin sih ya biasanya sih kalau janji janji apapun janji apapun bahwa dari tetangga komoditif janji apapun jangan terlalu berharap pada janji betul jadi memang harus kasih kalau kita jadi penggeraknya sih ya tadi bantu dengan solusi solusinya apa menghubungkan menghubungkan itu adalah apa ya suatu yang berharga loh menghubungkan jadi saling hubungan rejeki lah saling berkoneksi berkolaborasi nah ini ada pertanyaan lagi mau nanya walaupun ada karang taruna disirikan banyak ya termasuk Kang Satria juga menyaksikan Pak Iyanwar juga Alhamdulillah katanya sudah menyaksikan barusan kan ya Pak Iyanwar selamat bergabung sama Bu Kasih karang taruna Ibu dia ada ya ada juga ya selamat bergabung juga ini mau nanya nih ada dari siapa oh karang taruna Kabupaten Bandung katanya oh anggota karang taruna Kabupaten Bandung ini kan sudah digemor-gemorkan oleh pemerintah di TV RT RW disuruh mendata tapi ketika mendata dari RT RW oh tapi ketika mendata data dari RT RW nya gak dipakai Kemensos malah memakai data yang saya itu dataan 10 tahun yang lalu oh ya memang kalau statistik dia saja begitu makanya banyak salah sasaran yang mendapatkan bantuannya kalau mau setiap bantuan dari pesat pengen pas sasaran tolong perlu lagi datanya dari pusat jangan terlalu lama oh iya ini data 10 tahun yang lalu biasanya memang BPS mungkin ini mah dijawabnya sama Kang Yadwar atau Kang Satria nanti ya oke terima kasih pertanyaannya ada lagi pertanyaan yang mau raise-nya mungkin go virtual berkaitan dengan go virtual sekarang otomatis kan semuanya harus belajar mengenai virtual nah ini buat masyarakat yang kurang mampu berarti handphone itu juga bisa menjadi aset yang penting bukan malah jadi aset liquid berarti kalau beli hp untuk kebetulan yang produktif itu boleh misalkan dia itu orang kurang mampu tapi pengen beli hp di tengah-tengah pandemi tapi untuk jualan itu niatnya itu mungkin boleh sebenarnya itu gini kalau kita mau mulai sesuatu tapi kalau saya saran kalau kita mau mulai sesuatu yang baru itu harus tetap harus memperhitungkan resiko gitu ya resiko makanya dari tadi saya ketika kasih ide untuk menambah pendapatan saya kasih ide-ide yang minim minim apa namanya minim modal lah ibaratnya yang harus mengarin uang dulu gitu ya tapi tapi bisa jadi survive dengan itu tapi kalau kita sudah memperhitungkan jadi ketika kita mau investasi ini jadi ngobrol investasi yang lebih dalam ya pilihan tadi tabungan atau investasi kita itu ketika mau investasi harus tahu memperhitungkan resikonya dulu jadi kita hitung-hitung dulu nih minimal gitu ya kayak tadi misalnya mau beli HP berarti kan kita harus ngeluarin uang misalnya sekian beli lah yang murah misalnya yang 300 ribu atau yang 500 ribu misalnya gitu kan tapi tetap butuh uang ya kalau kita punya uang dingin maksudnya uang dingin itu uang cash kita sendiri ya enak tapi kalau kita harus berhutang kalau saya saranin untuk sekarang jangan dulu tapi kalau misalnya nih lagi kalau kita butuh HPnya ini udah ada misalnya udah ada job yang di depan mata nah itu beda lagi kan kalau udah ada job yang di depan mata misalnya oh ternyata kayak misalnya udah punya keahlian MC gitu kan butuh banget gitu kan butuh banget untuk sekarang tapi HPnya belum punya atau yang belum sesuai misalnya aspeknya gak boleh sih saya bilang untuk sekarang jadi intinya tetap harus resiko tadi ya resiko sama kita hitung-hitung hitungan dulu lah potret-potret dulu lah minimal jangan langsung melangkah tanpa perhitungan gitu kalau kalau investasi pokoknya untuk kita melangkah kalau mau investasi jangan jangan sampai kita melihat investasi itu hanya dilihat dari enaknya aja karena itu mungkin orang-orang banyak yang kenapa investasi bodong ya gak orang cuman pengen lihat returnnya aja padahal yang namanya investasi itu terikat dengan resiko tapi juga jangan takut dengan investasi ya kalau disini kan masih kalau saya lihat masih pada anak-anak muda ya iya ini pada sekolah muda semua karantarunani coba mulai belajar tentang investasi saham saya gak bohong itu maksudnya itu kita itu jangan nabung normal biasa kalau saya bilang kita nabung sudah harus mulai nabung dengan instrumen-instrumen investasi sekarang sudah harus mulai melek finansial mulai dengan merencanakan keuangan ini bagus nih teman-teman udah pada tahu sekarang masuk kelas ini yang basic saya ceritain tadi itu basic banget basic tentang perencanaan keuangan tapi minimal nanti lanjut lagi kalian teman-teman harus mulai belajar tentang instrumen-instrumen investasi tadi yang usaha itu adalah termasuk salah satu instrumen investasi sebenarnya resiko tinggi sebenarnya untuk mulai usaha untuk orang yang belum pernah mulai usaha kalau mau mulai sebenarnya dibanding nabung coba beli reksadana kayak gitu reksadana oke dibanding dengan buka tabungan baru mending buka reksadana nah ini selanjutnya ada nah ada Nurul Fajri Sanusi dari komunitas ya ini bukan dari Karang Taruna beliau bagaimana membedakan kebutuhan dan keinginan karena biasanya suka diskon minyak goreng karena diskon jadi beli banyak padahal sebenarnya belum minyak goreng masih cukup gitu masih banyak terjutnya sih ini pertanyaan bagus juga tapi takut belum depan bulan depan gak diskon lagi gimana untuk mengontrol hal-hal demikian karena suka ada diskon barang menadakan benar juga ini sering dialami oleh banyak orang biasanya terima kasih Pak Nurul pertanyaannya bagus sekali pertanyaannya Mbak Nurul ini rilet banget apalagi buat perempuan lebih tepatnya masalah kebutuhan sama keinginan gitu gimana sih ngebedahin kebutuhan sama keinginan sebenarnya hati kecil kita udah tahu kebutuhan sama keinginan kita bedanya hati kecil kita itu terasa biasanya kalau kalau ini contohnya bagus tapi ini minyak goreng coba bayangin contohnya tepat banget tepat banget biasanya kan kalau kalau ngomongin baju mah udah pasti langsung wah itu mah kebutuhan jadi yang paling penting paling penting Teh Nurul itu kan udah punya anggaran udah punya anggaran balik lagi yang paling penting dari semua perencanaan ini sebenarnya adalah nomor satunya itu adalah tujuan keuangannya kita tujuan keuangan tanpa tujuan keuangan biasanya kita motivasi buat ngatur keuangan kita juga gak besar komit ibaratkan komitmen kita untuk ngatur keuangan kita itu biasanya nyatet sehari nyatet dua hari sama ngebedain tadi kebutuhan sama keinginan pun biasanya jadi tipis banget gak jelas makanya tadi balik lagi kita harus punya tujuan keuangan yang jelas tujuan ini pokoknya nomor satu tujuan keuangan tujuan keuangan itu misalnya gak harus tadi ada pengen nikah atau pengen apa enggak misalnya saya pengen punya uang di akhir tahun sekian juta atau seratus juta misalnya ini 10 juta dengan kayak gitu kita biasanya bikin anggaran lebih tepat nah ketika kita bikin anggaran lebih tepat itu mundur ke tadi ke mindset kita untuk belanja jadi diganti jadi diganti untuk beli minyak goreng misalnya jadi diganti ke angka gitu bentuknya ya jadi intinya itu yang dari semua tadi saya bahas tentang segala teknik kalau nomor satunya itu gak kuat maksudnya tadi mindset dan tujuan keuangan yang kuat ini biasanya murudul lah ke belakangnya itu gak akan gak akan patuh aja nah tadi kalau berarti kan PNR punya sebenarnya simpel banget antara kebutuhan sama keinginan kalau kita butuh berarti kan kita butuh sebulan itu cuma satu ya paling pun nambah kalau mau beli jadi paling dua atau tiga gitu dua atau tiga tapi kita udah jadi tahu konsekuensinya gitu jadi kita jadi ikutan perhitungan gak boleh lebih dari ini gak boleh lebih dari ini gak apa-apa beli maka tadi tapi berarti dengan kita beli tiga di bulan ini konsekuensinya di bulan depan ya itu berarti kan kita akan gak harus beli minyak goreng gitu ya gitu loh jadi gak usah takut gak apa-apa boleh maka itu mah tapi kalau udah beli misalnya sekarang tiga eh bulan depan beli lagi dan penggunaan minyak gorengnya juga jadi boros itu udah pasti keinginan itu cuma nafsu aja pengen beli di depan ya juga ya intinya kalau kita udah punya perencanaan biasanya itu pas mau belanja tuh ikutan mikir itu tuh gak sengaja lah gak sengaja oh saya kan jatah saya cuma beli buat belanja seratus ribu nih keluar seratus ribu tapi karena minyak goreng saya jadi nambah seratus dua puluh ribu oke ngambah seratus ribu gitu kan tapi kan depan dicek lagi nih dievaluasi gitu seratus ribu lagi itu tipuan diskon juga sih kalau masalah belanja yang lain mah pasti itu mah kerasalah di hati pas mau liat baju atau apa itu kebutuhan keinginan sebenarnya teorinya ada tapi yang paling bisa ngasih penilaian itu hati kita sendiri kalau sebenarnya gak butuh-butuh banget oke pertanyaan terakhir dari Kang Ridwan dari Kota Bogor Alhamdulillah berbahagia dengan satu istri dan tiga anak oh gak kebalik ya tiga istri satu anak kita semua tahu hampir semua merasakan dampak dalam kondisi pandemik ini salah satunya tentang keuangan tapi pun terpilai saya kesampingan sementara tentang keuangan khawatir saya saat ini adalah dampak psikologi bagi ketiga buah oh iya sisi kasih sayang saya sebagai orang tua kadang tidak tega bila mana tidak memenuhi keinginan anak-anak jadi saya dan istri sering kesampingan sisi kasih sayang itu demi bertahan dalam kondisi saat ini izin bertanya Stefani apa sikap dan kekhawatiran kami sebagai orang tua itu wajar atau tidak nuhun wah ini pertanyaannya ekonomi bercampur psikologi bercampur psikologi anak biasanya ini saya ngerti nih maksudnya tuh kalau udah anak pengen beli apa jadi luluh ya iya benar-benar benar-benar sebenarnya balik lagi kalau saya bilang pinter-pinter kita jadi orang tuanya sih mesjilnya tuh tadi di tips di pengeluaran kan saya nulis coba alihkan dengan kegiatan yang minim biaya gitu ya kalau bisa itu kalau saya bilang wajar kalau tadi jadi untuk memberi kasih sayang itu mah wajar pasti kan khawatir kita tuh jadi pengen ngasih kompensasi lah ibaratnya gara-gara di rumah aja benar kan tapi misalkan kita mengkompensasikannya dengan sesuatu yang kalau bisa sih minim biaya minim biaya tuh adalah misalnya pengen beli mainan jenetnya gitu kan atau apa tuh ya mau nge-game boleh-boleh aja tapi intinya tetap terjaga terjaganya tuh kita kan yang orang tua yang ngendaliin nih jadi kita harus tetap ngejaga sama kalau bisa tadi mainan kan sekarang banyaknya bikin mainan sendiri gitu ya nggak harus mahal tapi bikin misalnya kardus atau rumah kayak gitu ya dari dari apa emang harus kreatif gitu jadi terus kalau mungkin pengen jajan ini yang paling susah saya juga tahu anak-anak pengen jajan ini dan itu gitu ya kalau bisa sih kalau saya juga sekarang bukannya saya bilang jangan nge-go food aja ya tapi minimal saya giniin di rumah boleh nge-go food misalnya tapi dua kali seminggu gitu jadi ada kita punya hari hari misalnya hari jajan hari Senin jadi dia tiap hari nggak minta terus-terusan jadi kan terkontrol intinya kita yang jadi wasitnya lah ibaratnya tetap kita yang sejang kendali gitu sih kasih sayang tapi itu kekhawatiran seperti itu itu wajar intinya buat kak Ridwan tapi tapi memang kita harus tetap sadar bahwa kita adalah manajernya itu kita pengendali kita pengendalinya baik kak Ridwan mudah-mudahan juga bisa menjadi fungsi banget ya kita sebetulnya juga mudah-mudahan semuanya di komunitas siaga COVID ini bisa terjawab bertanya-tanyaannya kalaupun tidak terjawab masih ada sesi-sesi selanjutnya yang tentunya nanti bisa ditanyakan dan bisa ditanyakan juga ke Teteh mungkin lewat Instagram mana Teteh kalau misalkan ada yang konsultasi boleh juga ya mungkin ya bisa di cek Instagramnya Teteh panik nanti kita take di komunitas siaga COVID lah ya boleh-boleh oke lanjut saja kita akan sambutan dulu dari penang jawab dari program acara ini Pak Dr. Dani Pildior MKM silahkan singkat saja Pak mungkin waktunya karena 5 menit berarti 2 menit ewang dan 7 menit ewang baik ya Ternohon Kang Hamal dan Teh Fani ya saya juga jadi ikutan belajar banyak nih Kang Hamal dari materinya Teh Fani karena kalau bagi kita pelaku usaha kan saya juga salah satu pelaku usaha kerasa pisan ya dampak COVID ini terhadap pertumbuhan usaha kita jadi terima kasih ilmunya sangat bermanfaat saya juga ikut menikmati ilmu hari ini buat teman-teman juga saya rasa pasti 1 jam atau 2 jam atau 30 menit tadi yang disampaikan Teh Fani pastilah kurang ya diskusi 2 jam pasti kurang lah untuk bicara masalah pengelolaan keuangan dan pendapatan tapi semoga ini bisa menjadi apa ya sebuah gambaran lah gambaran awal bagi teman-teman untuk bisa merencanakan keuangan menambah pendapatan baru gitu kan bahkan bisa sharing ilmu kayak misalnya tadi Teh Neng Yuli ya ke daerah-daerah binaannya ke komunitasnya yang lain gitu nah mungkin sambil mengumumkan juga Kang Hamal bahwa pelatihan kita mungkin pending dulu sampai habis lebaran ya jadi hari ini kita libur dulu nanti masuk lagi tanggal 27 ya jadi kita pending habis lebaran biar teman-teman juga memanfaatkan waktu 10 hari atau 7 hari terakhir Ramadannya untuk ibadah yang baik untuk maaf lain batin juga dokter maaf juga nih kalau seandainya kita dari panditia ada kesalahan ada apa namanya salah-salah kata atau ada kekurangan dalam penyelenggaraan kami mohon maaf gitu sesalam mana virtual aja ya mohon maaf semoga nanti kita bisa ketemu lagi di tanggal 27 ke sana dan teman-teman bisa mengajak karang taruna yang lain atau penggerak komunitas yang lain untuk gabung karena kita masih punya 6 lagi ya 6 lagi materi yang akan kita bahas dan saya jadi kepikiran gini nih mengapresiasi komunitas-komunitas yang selama ini bergerak cukup baik Tehraya ya gitu jadi nanti kalau ada komunitas-komunitas baik itu karang taruna atau non-karang taruna yang rajin ngirim laporan ke Tehraya misalkan gini begitu kemarin kita belajar tentang komunitas siaga COVID dia nge-share tentang komunitas siaga COVID di daerahnya itu kayak gimana terus setelah diajarin tentang yang kedua tentang COVID-nya dia nge-share saya udah melakukan edukasi apa bikin media promosi kesehatan apa dan lain sebagainya setelah diajarin hand sanitizer dan desinfektan sharing juga ke kita misalkan itu pelaksanaan desinfeksi sama penggunaan hand sanitizer dan lain sebagainya intinya yang paling rajin dan paling baik misalkan ya melakukan aksi di komunitasnya saya jadi kepikiran untuk ngasih hadiah Tehraya nanti di akhir gitu ya hadiahnya apa ya hadiahnya tapi buat komunitas gitu misal gitu ya saya belum kepikiran lah misal bisa jadi kita kasih aja hadiah hand sanitizer atau desinfektan 20 liter gitu ya untuk komunitas gitu ya nanti mungkin kita pilih lah beberapa komunitas terbaik ya misalkan ini kan ada 30 atau ada 50 kita pilih misalkan beberapa lah 3 atau 5 mungkin maksimal komunitas yang kita pilih nanti di akhir pelatihan kita kirim ke komunitasnya gitu ya semoga ada rezekinya untuk mencari itu lah ya atau kita punya mitra atau apa namanya kalau tadi kata Tevani jaring kita punya mitra yang diajak gitu untuk yuk support nih apa namanya teman-teman kita di komunitas nah jadi buat teman-teman komunitasnya pun juga bisa semangat nah tapi syaratnya tadi ikut setidaknya 80% pelatihan ini jadi kalau dari 12 kali pelatihan setidaknya dia ikut 8 kali pelatihan komunitasnya dan rajin ngirimin laporan ke Teh Raya kalau biar gak nyusahin Teh Raya dalam bentuk mikrosupport gak apa-apa biar gampang ya kayak gitu jadi biar Teh Raya buka satu kali gitu kan satu kali dokumennya dia bisa lihat banyak aktivitas yang teman-teman lakukan nanti pilih gitu kan yang paling baiknya siapa ya siapa tahu kalau kita ada rezeki atau ada network ke orang baik kita bisa kasih hadiah Kang Hamal nah tapi sih semoga motivasinya jangan kesini ini mah kayak hadiah semoga sih motivasinya memang untuk peningkatan kapasitas gitu kan dan apa namanya membantu teman-teman bergerak di lapangan itu saja sih mungkin terima kasih Kang Hamal dan teman-teman sekalian semoga tetap semangat menjalani aksi ini ya dan selanjutnya kita akan ke Bang Satria mungkin atau Kang Yanwar ada sambutan singkat saja nih sebelum kita foto bersama semua ya dibuka kameranya dokter Rito yang ngasih sambutan dokter Rito Pak Doktor silahkan Pak Doktor luar biasa sudah hadir Pak Doktor di sini dokter Rito bangga oke terima kasih ya rekan-rekan semuanya dalam kesediaan kawanan sosial luar biasa materi hari ini ya Stefani mantap mantap harus pakai tangan jadi tadi lengkap sekali mulai dari perencanaan sampai mencari alternatif solusi bagaimana yang bisa untuk direncanakan tadi kan cerita tentang keuangan bagaimana mencari alternatif keuangannya ini sudah luar biasa bagaimana pengelolaan keuangan itu yang saya pahami yang paling sederhana itu catat yang apa kita dapatkan segala sesuatu yang kita dapatkan harus disatat dan sesuatu yang kita keluarkan juga harus disatat jadi intinya lebih ke pembukuan pencatatannya itu dari sisi keuangannya tapi tadi bagus juga mengenai mindsetnya bagaimana merubah mindset seperti Robert Kiyosaki kita kalau mau jadi orang kaya mimpi dulu jadi orang kayanya pikirkan bagaimana posisi jadi orang kayanya ucapkan menjadi ucapan orang-orang kaya serta perilakunya harus jadi orang kaya nih perilaku orang kaya jadi kebiasaannya nanti jadi karakternya jadi nasib kita menjadi orang kaya nah itu mindset luar biasa nih di bulan puasa ini ya harus menjaga mindset juga menjadi orang kaya atau kita punya uang itu harus ada di pikiran kita itu positif kita harus punya uangnya yang berikutnya yang berikutnya mengenai tadi ya jangka pendek jangka menengah jangka panjangnya juga bagus tadi lucu juga sih ada beberapa pertanyaan ya apa yang mau ini kalau uangnya tidak ada tapi kalau misalnya pikirannya kita seolah-olah kita punya banyak uang kita kan manfaatnya luar biasa nih untuk pengelolaan peruangan yang terakhir mengenai jakat nih luar biasa nih mengenai jakat jadi kita harus percaya betul ditambah support keimanan kita bahwa apa yang kita sedekahkan apa yang kita jakatkan di akhir Ramadan ini ini akan baliknya nanti nih misalnya hari ini kita sedekahnya 1 juta mudah-mudahan sebelum lebaran jadi 100 juta nih itu hanya Allah yang mengargunya jangan lupa jakatnya itu ya itu ya yang terakhir terima kasih tadi ya dokter Dhani mengenai sekarang istirahat dulu katanya seminggu nih memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk itikap di masjid untuk menyelesaikan bacaan tilawah Qur'annya beribadah di hari 7 hari terakhir nih mantap sekali nih dokter Dhani terima kasih luar biasa ya untuk teman-teman semuanya juga jadi materinya sudah oke sekarang kita rehat lebaran dulu mohon maaf lahir dan batin secara pribadi bagi apa usur pimpinan di Karang Taruna Provinsi Jawa Barat tetap semangat covid pasti berlalu kita bisa melawan kita menang amin amin terima kasih salam kesetiaan salam warahmat wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh turun turun baik gitu saja mungkin ya eh tefani bu ketua bu ketua bu bidan raya terima kasih banyak ada berofter dari terima kasih banyak ada kansatria dan padok sudah memberikan sambutannya pokoknya nanti sampai jumpa di dua pekan lagi ya mungkin ya sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati